Tanda kutip kitab sucinya Kitab sucinya Nah ini Oleh karena itu Saya berpendapat Pendapat lagi bahwa P tidak nyaman Tidak nyaman Menghapus kanaan seluruhnya dari teks Demi mendukung pandangannya Bayangkan Sendiri Dan menambahkan klausa Menambahkan premis Menambahkan narasi dan ham Adalah bapak pada ayat 18 Untuk membuat seolah-olah kanaan Adalah cucu Nuh Dan bukan putranya Nah tadi saya jelaskan Nah ini teksasinya Soalnya kalau di Indonesia kan Ini beraninya dia berantakan Tapi saya tunjukin teksasinya Secara terjemahan Anak-anak Nuh yang keluar dari kapal Adalah Sem, Ham, Yafet Dan kanaan Nih sebelum dikanonisasi Tulisinya begini nih Ya sebelum dikanonisasi Ini English Nah buktinya apa nih Tekstnya disini dikatakan apa Weyihu benei Noah Keturunan Noah Hayyuzim adalah Min dari Disini ada Hatvah Yang keluar dari Hatvah itu nanti Jadi ini Selamat dari Bah Noah Ya Nah ini Disini Ada siapa? Ada Sem Weham Weyafet 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 U dan U Kanaan Dan kanaan Ya Nah tapi Tetapi Tetapi ketika sudah dikanonisasi Here a color code Version Of the original G text Ibrani text With the plea Sorry With the P Supplement Dengan P Ini maksudnya tambahan Nah ini yang biru ini P itu tambahan Yang P itu tambahan J plus P Makanya diindikasikan J itu yang ori Plus P itu yang biru Biru ini tambahan Ya Tambahan Disini dikatakan Weyuh Benenoah Hayyuzim Min Hatvah Dari Selamat dari Bah Hatvah Shem Weham Weyafet Tiga jadinya ya Tiga Weham Hu Avi Kanaan Sedangkan Ham Hu Itu dia Isim domir Avi Bapak Bapak Kanaan Dari Kanaan Nah ini adalah Bentuk biru Biru ini adalah tambahan Tambahan Kenapa sih bisa Di dalam Penulisan Perjanjian lama itu Bisa menambahkan Atau bisa Seorang ulama itu Di dalam Keyahudian itu Bisa mengkoreksi Tanda kutip Perkataan Tuhan Itu ada namanya Metodenya Yang kita Pelajari Ada namanya Tikun Soferim Tikun Soferim Yahudi juga Ini sangat Tikun Soferim itu Disebut Sefer Soferim itu penulis kitab Jadi Kalau disini Berarti Isim fail Pelaku Nah ketika ini Dijelaskan Apa sih Tikun Soferim Tikun Soferim Tikuni Soferim Adalah istilah Dari literatur Rabi yang Berarti Koreksi Perbaikan Para ahli Taurat Ya Memang ada Koreksi Memang ada Perubahan Dalam Perbaikan Dalam Tanah itu Memang ada Apakah Saya pertanyaan Gini jadinya Apakah orang-orang Yang mengkoreksi Perkataan Tuhan Itu lebih baik Dibanding Tuhan Sehingga ini Manusia ini Menganggap bahwa Ini Sepertinya Lebih pantas Untuk dikatakan Tuhan Ini sepertinya Kata-kata ini Lebih baik Dibanding yang ini Itu kan lucu Contoh buktinya Kita Ketika kita melihat Ulangan Semua Sekolar Itu menyetujui Bahwa Kitab ulangan Itu ditulis oleh Musa Atau Moshe Nah sedangkan Di dalam ulangan Jika Musa itu Menulis Kitab itu sendiri Ada premis yang lucu Di ulangan 3-4 Nomor 5 Lalu matilah Musa Hamba Tuhan itu Di sana Ditanya Moab Sesuai Dengan firman Tuhan Kalau ditanya saksi Ya udah gak mungkin Jadi Musa ini Ketika dia mati Itu menulis Kematiannya sendiri Apakah roh itu Bisa megang pulpen Oke Sudah Sudah brother Saya mau Lanjut Silahkan Silahkan Asumsinya dikeluarkan Silahkan Jadi Anda bilang Musa Dia menulis Kenapa Sudah meninggal Dia menulis Anda harus Pelajari Siapa penulis Musa Joshua Jadi tentunya Yang menulis Kematian Pastilah Joshua Oke Kalau Anda Berbicara tentang Apa yang Anda Kemukakan Tadi Alkitab kami Sudah jelas Kok Di kejadian Pasal Apa tadi Saya sudah Tunjukkan Anak-anak Siapa Anak-anak Nuh Saya tidak Siap Bang Daman Saya tidak Terlalu pakai Rujukan Makasih ya Bang Daman Tetapi saya hanya Menggunakan Alkitab itu Sudah jelas Dua ayat mengatakan Bahwa Anak-anak dari Siapa Nuh itu Semham dan Yafet Kemudian keturunannya Juga di Sakarya Sorry Satu tawar itu Jelas Brother Nuh Semham dan Yafet Tidak bisa dibantai Ini Kalau kita Mau merujuk Kepada Al-Quran Anda Ya contoh saja Yang mau dikorbankan Oleh Abraham itu Kalian masih Terjadi Dua apa ya Dua Dua Pendapat Ada ulama-ulama Dulu Mengatakan Bahwa yang dikorbankan Adalah Isa Tetapi Kemudian Muncul Ismail Tetapi dalam Alkitab kami Sudah jelas Tanpa Tanpa penafsiran Sudah jelas Namanya kok Sudah disebutkan Dan ada lagi Peristiwa-peristiwa Yang dalam Al-Quran Anda Ya Yang berbeda Dengan cerita-cerita Dalam Alkitab kami Kalau Anda Anda Mau Mau Bandingkan dengan Ayat-ayat Yang ada di Alkitab Cerita tentang Nabi Kemudian Nabi-Nabi yang lain Kemudian Anda bilang Oh kok Nabi kok itu Bisa mabuk Brother Mereka itu manusia Jadi manusia itu Memang punya Kelemahan untuk Berbuat dosa Makanya itu ditulis Itu ditulis Jadi pelajaran Ada yang lain Untuk Supaya jangan mabuk Jangan mabuk Semua Peristiwa-peristiwa Apakah Itu dituliskan Untuk menjadi Pelajaran Bagi yang Yang hidup Bercuma Kalau sama Sama dia Bercuma Data dilawan Asumsi Bercuma Saya sudah menunjukkan Anak-anak Di kejadian Dan juga Di satu tawari Semham dan Yafet Kemudian Yang dikorbankan Oleh Oleh Abraham Yang akan dikorbankan Apakah Silahkan teman-teman Kristen Brother Dewa Apakah itu Asumsi Itu jelas Menampilkan data Dia menampilkan data Ya saya tampilkan data Saya tampilkan data Tadi saya mau baca Oke Keluaran Keluaran Ah sorry Kejadian pasal 6 Ayat Di bantah Ayat 9 Riwayat Nuh Inilah Inilah Riwayat Nuh Nuh adalah Seorang yang benar Dan tidak Bercelah Di antara Orang-orang Sesamanya Dan Nuh itu Hidup bergolong Dengan Allah Nuh memperanakan Tiga Apa kabar Waktu teman anda Bicara Saya tidak Saya diam Brother Diam dulu Ini waktu saya Itu kan sudah Jangan Sama datanya Mbak Kiris Mokot Di Beri Ini waktu saya Beri Tiga Memperanakan Tiga Orang Waduh Sam Fer Diam dulu ya Feri Itu di Kejadian ya Feri Ada ini Ini masih waktu saya Kemudian ditawari Satu Tawari Pasal Satu Satu Tawari Pasal Satu Bang Aldi Ini Kristen ya Aldilin Kristen ya Kok Itu Kipasnya Tolong dijauhin Dikit Kipasnya Bang Aldi Jadi Dewa Saya menampilkan Data ya Silahkan Mengingatkan Gini ya Buat orang Kristen Itu Tuhan Tidak menginginkan Untuk saling Ada perdebatan Tentang Namanya Firman Iya kan Kalau berdebat Tentang Firman Itu Tidak ada Ujungnya Buat yang Nomor 11 Kalau Kau berbicara Tentang Alkitab Ya Keberatan Disini Juga Sebagai Orang Kristen Jadi Tolong Kalau Mau Berdebatan Gimana Keberatannya Pak Gini Bang Kalau Mau sharing Ayo kita Sharing Ya Ayo kita Sharing Pak Kalau Mau Berdebat Janganlah Dalam Artian Firman Itu Bukan Dijadikan Bahan Perdebatan Karena Kunci Dari Firman Itu Yang Yang Di Atas Atau Tuhan Yang Menentukan Setiap Janganlah Lanjut Teman Ini Diskusi Bang Alde Iya Nggak Maksudnya Aku Mantau Dari Bawa Yang Nomor 12 Ini Tanpa Ada Ibarat Gini Ya Terjadi Perdebatan Yang Kumaksud Adalah Dimana Setiap Orang Berbicara Langsung Dibantah Cobalah Kalau Namanya Sharing Diskusi Berarti Ada Beri Lawan Bicara Itu Ada Kesempatan Untuk Berbicara Siapa Yang Nomor 12 Ini Iya Nomor 12 Ini Ferry Berarti Iya Karena Gini Enggak Aku Mantau Aku Dengar Dibawa Dia Kristen Juga Loh Gimana Benar Tidak Tadi Sudah Waktu Saya Bukan Menentukan Benar Tidak Menentukan Benar Tidak Adalah Tuhan Iya Kan Siapa Arief Siapa yang Potong Tadi Saya Sedang Mengemukakan Pendapat Saya Kau Dipotong Potong Mahadewa Yang Potong Dan Juga Yang Lain Tadi Bicara Saya Tidak Potong Itu Kau Ada Koreksi Dari Teman Seiman Mufair Betul Betul Tapi Mungkin Misunderstanding Saja Tadi Kan Bagian Saya Enggak Enggak Gini Tadi Aku Lihat Sudah Terjadi Perlebahan Makanya Aku Langsung Perminta Naik Enak Dari Bawa Dengar Sharing Enak Gitu Karena Dari Nomor 12 Ini Siapa Pak Siapa Sudah Terjadi Maneuver Iya Kan Sudah Ada Kuliah Terjadi Maneuver Yang Ibarat Tidak Memberikan Lawan Berbicara Untuk Memberikan Pertanyaan Yang Dimana Telah Disampaikan Dari Nomor 12 Juga Bahwa Di Dalam Isi Gini Jadi Diminta Tadi Orang Untuk Menunjukkan Dari Bisa Malah Memberikan Maneuver Kelimat Yang Ibarat Cuma Dibaca Disitu Kalau Sharing Yolah Kita Sharing Aku Simak Dibawa Enak Kan Kalau Kita Sharing Dalam Artian Disini Kita Sebagai Manusia Bisa Melakukan Tukar Pikiran Ya Kan Di dalam Islam Ada Apa Dalam Kristen Ada Apa Dalam Artian Apa Salahnya Dari Kristen Juga Ingin Mengataui Isi Al-Quran Dari Islam Juga Ingin Mengataui Isi Al-Kitab Tapi Bukan Jadikan Bahan Perdebatan Atau Tolak Kukur Sehingga Menjadi Perbedaan Antara Kita Gitu Loh Kan Gitu Enak Paldi Gimana Kalau Kita Diskusi Aja Paldi Kita Ambil Tema Dengan Saya Paldi Boleh Enggak Aku Nyimak Aja Di Bawah Aku Aduh Jangan Kita Disini Mandeng Ku Udah Terjadi Apa Ya Manuver Yang Kurang Enak Aku Lihat Disitu Oh Baik Kalau Misalnya Tidak Mau Diskusi Ya Sudah Tidak Apa Intinya Beliau Ngeritik Pak Ferry Gitu Iya Orang Kristen Tidak Diajar Untuk Saling Berdebat Tentang Firman Loh Sumpah Pak Aldi Ini Katolik Ya Pak Aldi Bukan Protestan Aku Pindah Ke Mesianik Oh Sekarang Mesianik Iya Baik Baik Bro Aldi Kita Naik Di Room Ini Tentunya Untuk Meluruskan Saja Aku Cuma Ingin Yang Seiman Denganku Harus Berjalan Sebagaimana Imannya Yang Sudah Diajarkan Oleh Yesus Kristus Ya Amin Bahwa Bahasa Kita Harus Kita Jaga Bahasa Kasih Pun Harus Ada Ya Kan Bukan Berarti Harus Berdebat Dalam Diskusi Tentang Firman Oke Terima Kasih Semuanya Untuk Kursinya Terima Kasih Untuk Waktunya Aku Percaya Kita Masih Di Dalam Bineka Tunggal Ika Sukses Selalu Buat Kalian Semoga Apa Yang Dicita Citakan Selalu Tercapai Tuhan Yesus Memberkati Makasih Bro Mohon Pamit Tuhannya Yesus Memberkati Baik Sama Sama Bro Kalau Misalkan Dewa Diskusi Sama Pak Andi Kayaknya Enak Enak Cuma Kalau Diskusi Sama Ini Ini Mengikut Jalan Bengkok Sampai Kiamat Kurang Dua Hingga Beres Ya Bang Ardian Aku Mau Beritanya Tapi Seperti Ini Aku Mau Beritanya Aku Mau Beritanya Sama Bang Feri Tapi Kayak Gitu Dia Pelok Pelok Takut Aku Gak Jadi Bertanya Jangan Jangan Kan Bapak Saya Pusing Ketika Bang Kuryos Moto Menampilkan Satu Tesis Mestinya Dia Menampilkan Antitesis Tapi Tidak Ada Sama Sekali Antitesis Terus Dimana Akademis Dimana Kalau Misalkan Seperti Itu Bang Arif Mandiri Kristen Bang Mahadewa Silahkan Bang Soalnya Mahadewa Itu Hanya Ini Bang Ardi Yesaya 29 12 Ajarkan Lagi Kemarin Lanjutkan Di Rekam Saya Masih Makan Teman Lanjut 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 Ayo Dewa Kita Lanjutkan Silahkan Selamat Siang Semuanya Selamat Siang Mohon Ijin Kamu Apakah Bawang Ku Ya Silahkan Terus Saya Nyimah Ini Dari Pagi Diskusi Mungkin Banyak Juga Hal Yang Saya Tahu Cuma Tadi Kata Pak Pendeta Yang Waktu Yang Tadi Pagi Yang Debat Siapa Yang Panas Emang Bagus Bijak Juga Kata Bapak Pendeta Itu Kan Dia Bilang Begini Mau Debat Apapun Masalah Agama Itu Seenggaknya Kita Itu Harus Punya Dasar Punya Pegangan Jangan Sampai Kita Beraul Argumen Kerasi Itu Tapi Nggak Menemukan Titik Terangnya Itu Saya Salut Sama Bapak Pendeta Itu Bijak Dia Jadi Biar Nggak Biar Nggak Apa Biar Nggak Saling Teriak Teriak Ini Mempertahankan Argumen Ini Mempertahankan Argumen Ini Jujur Salut Saya Sama Pendeta Itu Harus Bawa Dengar 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 Saya Hanya Pakai Data Alkitab Sudah Cukup Bawa Buku Dari Luar Alkitab Itu Menjelaskan Dirinya Sendiri Tanpa Buku Yang Lain Kami Tidak Perlu Hadis Saya Seorang Musul Tapi Saya Jujur Kalau Lihat Pendeta Sebijak Itu Saya Juga Senang Dia Lebih Dewasa Dia Argumen Ado Argumen Pun Dia Istilah Punya Dasar Punya Itu Jadi Gak Ada Yang Namanya Debat Teras Seperti Gitu Eh Tadi Lontes Dia Waktu Sama Bicara So Bang Bang Ardi Serius Suka Saya Lebih Dewasa Dia Gitu Kan Jadi Gaya Itunya Ketemu Dia Kan Enak Kalau Gitu Yang Kita Harapkan Gitu Pak Debat Diskusi Itu Datang Saya Kan Tadi Udah Bilang Ke Edis Mana Datamu Mana Datamu Ngomong Jangan Dia Kan Iya Bener Bang Data Alasan Lagi Bawa Inilah Bawa Itu Kendara Buktinya Kalau Emang Lagi Kendara Ngapain Coba Itu Bahaya Dijalankan Kalau Data Enak Gitu Jadi Kekurangan Satu Sama Lain Itu Bisa Dilengkapi Ini Temanya 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 Ilmiah Harus Jadi Jadi Data Tuh Bener Bener Ada Gitu Kan Biar Tidak Menurut Argumen Dia Sendiri Tapi Berdasarkan Data Itu Bang Mungkin Kita Beri Kesempatan Dulu Kepada Pak Lindu Pak Lindu Silahkan Pak Iya Saya Mau Menanyakan Klasik Oke Bro Saya Mau Makan Dulu Lanjut Oh Mau Makan Jadi Tanya Saya Bang Bering Percuma Pak Lindu Tanya Akrobat Aku Nyimak Nyimak Tanya Dulu Ver Ver Ditanya Pak Lindu Ver Ver Silahkan 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 Nah Gitu Silahkan Pak Lindu Oke Lah Bismillahir Sebenarnya Pertanyaan Saya 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 Pengen Tahu Agak Keras Suaranya Agak Saya Pengen Tahu Saya Pengen Tahu Di Dalam Dengar Halo Dengar Pak Emang Kupingnya Memang Rada Telat Pak Gak 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 Kupingnya Masih Bulan Januari Memang Lanjut Lanjut Oke Saya Mau Nanya Coba Sebutkan Di Dalam Injil Atau Alkitab Bapak Yesus Mengatakan Bahwa Aku Adalah Tuhan Maka Sembahlah Aku Kalau Dalam Al-Quran Kan Jelas Sudah Ada Dan Tidak Aku Ciptakan Sin Dan Manusia Melainkan Hanya Untuk Menyembah Badaku Kata Allah Itu Jelas Itu Sisi Simpel Tolong Jelasin Itu Sisi Pertanyaan Klasik Pembanding Iya Tapi Jawabannya Muter Muter Tidak Masalah Oke Al-Hadid Pasal 57 E3 Itu Jawabannya Aula Aula Fokus Ke Persoalan Sebelum Sebelum Itu Rujukannya Saya mau Tanya Dulu Kalian Dialah Yang Awal Dialah Yang Air Yang Ngomong Yang Dia Disitu Aula Atau Muhammad Kok Ke Al-Qur'an Ya Ke Al-Qur'an Teri Ini Ya Ke Al-Qur'an Ngemis Kalau Anda Menggunakan Alkitab Kami Kami Tidak Bila Mengemis Karena Kita Diskursi Brother Orang Nanya Jangan Orang Nanya Nanya Pak Lindo Ini Klasik Pak Lindo Coba Dijawab Oke Saya Jawab Jadi Dialah Yang Awal Dialah Yang Air Yesus Mengatakan Begitu Akulah Yang Awal Dan Yang Akhir Berarti Dia Awal Tidak Awal Kenapa Karena Ketika Kiamat Nanti Yang Akan Memberikan Upah Hidup Kekal Hanya Dia Tidak Ada Nabi Nabi Siapa Adam Kalau Kalian Menganggap Dia Ada Nabi Dia Pun Nantinya Akan Dibangkitkan Dia Pun Nanti Akan Mendapatkan Upah Siapa Yang Memberikan Upah Yesus Siapa Akan Membangkitkan Orang Di Jaman Yesus Bukan Abraham Bukan Ibrahim Bukan Musa Bukan Siapa Ya Ayatmu Dimana Yesus Itu Nanti Akan Menyeram Nanti Nanti Setelah Oh Tanya Kalau Yesus Yang Membangkitkan Semua Orang Oke Saya Tunjukkan Ayat Ya Tapi Ini Pak Arief Sama Teman Teman Saya Setuju Sebenarnya Dengan Pernyataan Ferry Ini Bahwa Yesus Memberikan Hidup Yang Total Sangat Setuju Karena Definisi Hidup Yang Total Itu Kalau Menurut Yesus Yang 17 3 Paham Saya Setuju Kalau Yesus Itu Memberikan Hidup Yang Kekal Ya Ayat 21 Wahyu Pasal 22 Ayat 12 Sesungguhnya Aku Datang Segera Dan Aku Membawa Upah Untuk Membalaskan Kepada Setiap Orang Menurut Perbuatannya Aku Adalah Alpha Dan Omega Yang Pertama Dan Yang Terkemudian Yang Awal Dan Yang Akhir Kalau Kita Bandikan Dengan Al-Hadid Dialah Yang Awal Dialah Yang Air Dia Itu Siapa Allah Jadi Yesus Juga Mengatakan Dia Adalah Allah Dia Akan Menyikah Upah Hidup Yang Kekal Ini Dalilnya Ini Akula Alfa Dan Omega Yang Pertama Dan Yang Terkemudian Yang Awal Dan Yang Akhir Wahyu Pasal 1 Wahyu Pasal 1 Lagi Saya Bacakan Jadi Saya Bawa Data Berangkat Paling Awal Wahyu Pasal 1 Ayat 7 Lihatlah Ia Datang Dengan Awan Awan Dan Setiap Mata Akan Melihat Dia Juga Mereka Yang Telah Menikam Dia Dan Sesemua Bangsa Di Bumi Akan Meratap Dia Ya Amin Aku Adalah Alpha Dan Omega Firman Tuhan Allah Yang Ada Dan Yang Sudah Ada Yang Maha Kuasa Jadi Saya Bawa Data Pak Berarti Itu Adalah Firmannya Tuhan Yesus Ya Ferya Kenapa Pertanyaan Sejak kapan Yesus Itu Tau Bahasa Yunani Alkitab Ini Diterjemahkan Dalam Bahasa Yunani Waktu Itu Bahasa Yunani Merupakan Bahasa Internasional Makanya Mereka Menggunakan Bahasa Yunani Jadi Bahasanya Itu Tidak Masalah Karena Memang Alkitab Itu Ditulis Supaya Semua Orang Paham Sayang Benar Tuhan Mata Dia Belang Aku Ini Alpha Dan Omega Jadi Gini Penjelasannya Bang Oji Bahwa Tuhannya Itu Huruf Yunani Alphabet Kalau Kata Misalnya Aku Ini Yang Aku Pertama Harusnya Itu Menggunakan Alpha Tapi Menggunakan Arche Itu Menggunakan Alfa Berarti Itu Huruf Yunani Alphabet Alfa Meta Berbicara Tentang Bahasa Brother Gitu Itu Itu Yunani Dia Malumin Aja Bahasa Yunani Digunakan Sebagai Bahasa Internasional Waktu itu Makanya Mereka Menggunakan Bahasa Yunani Bukan Alfa Omega Itu Kan Alfabet Yunani Iya Yunani Memangnya Kenapa Itu kan Bahasa Itu Sudah Diterjemahkan Nama Nama Alfa Sama Alfa Ini Ada Alfa Ada Beta Ada Delta Itu Huruf Awal Dan Akhir Itu kan Adalah Huruf Awal Dan Akhir Iya Berarti Huruf Alphabet Itu kan Cuma Apa Yang mau Bilang Cuma Analoginya Saja Seperti Itu Yang pertama Sama Yang pertama Yang pertama Itu bahasa Tidak Yang pertama Dan yang Akhir Itu kan Bahasa Tidak Masalah Itu Yang Tuhan Berarti Huruf Itu Rupa Babet Yang Yang Awal Dan Yang Akhir Itu Menyangkut Bahasa Saya Kira Tidak Masalah Tidak Perlu Permasalahkan Tetapi Yesus Sendir Mengatakan Badialah Sama Den Al-Hadid Ayat Tiga Dia 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 Di Al-Hadid Dia Belak Akulah Al-Fada Akulah Alif Dan Ya Baca Selanjutnya Akulah Di Al-Hadid Di Al-Hadid Di Al-Hadid Menjelaskan Bahwa Allah Ini Alif Dan Ya Gitu Misalnya Gitu Dialah Yang Awal Dialah Yang Yang Awal Dia Yang Awal Tuhan Tuhannya Abang Ferry Masih Punya Akhir Ya Dia Akhir Ya Anda Baca Al-Hadid Dialah Yang Awal Dan Dialah Yang Akhir Itu Siapa Allah Atau Muhammad Itu Saja Oke Saya Lindung Saya Kira Itu Jawaban Saya Itu Memang Pertanyaan Klasik Itu Pertanyaan Klasik Tapi Oke Saya Mau Makan Dulu Maaf Kalau Ada Kata Kata Yang Tidak Berkenan Maha Dewa Ini Diskusi Semua Kita Diskusi Oke Minta Maaf Kalau Ada Kata Salah Oke Assalamualaikum Assalamualaikum Mau Pamit Saya Mau Makan Oke Makasih Makasih Kita Ketemu Lagi Ya Syukur Berarti Uropnya A dan O Gitu Ya Pemut Iya Tuhannya Urub 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 Nani Alfa Beta Dama Delta Upsilon Amiga Itu tuh Tuhan Itu Urub Apabes Iya Oke Kita Sapa Dulu Ini Ada Evron Ini Christian Apa Islam Evron Evron Oh Christian Arief Mandiri Juga Christian Arief Arief Mandiri Christian Ya Halo Terima kasih Pak Host Lanjut Lanjut Silahkan Bang Evron Agak kenceng suaranya Bang Evron Ya Karena gak kedengeran Bang Evron Agak kenceng Halo Halo Mat Matian Salam kenal Ini Christian Dari Christian Salam kenal Teman-teman Jangan lupa Tap layar Teman-teman Follow-follow Kita Lanjut Kecil suaranya Saya boleh Saya boleh Saya boleh Nanya Boleh Tapi Kedain dulu Suaranya Halo Ini Sudah Polumenya Itu Mikrofon HP-nya Dekati Sama Hidung Bang Halo Halo Udah kenceng gak Masih sih Masih pak 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 Ini aku Ini Ini kita Aku Belum Apa ya Mengetahui saya tentang Keagamaan Masih kurang Tapi Aku boleh nanya gak Tentang Islam ini Boleh pak Tadi Kita nanya Walik pak Boleh pak Silahkan Silahkan Bang Boleh ya Benar gak Benar gak Ini katanya Nabi Muhammad Menikahi Sama Anak kecil Berusia 9 atau 6 tahun Benar gak Benar gak Benar gak Ini Ini Maaf ya Saya Saya Tidak Ini Tapi Dengar Dengar Itu Itu Benar Boleh Klarifikasi Sampai Sampai Mau jawab Ini Bang Motok Bang Harim Bagua Ini Nih Klasik Yang Lain Oke Gini Baya Bismillahirrahmanirrahim Nanti Koreksi Kawan Kawannya Kalau Salah Ya 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 Saya Tanya Balik Saya Tanya Balik Ya Boleh Ya Nabi Muhammad Itu Menikahi Menikahi Aisha Itu Pada Standar Umur 6 Tahun Ada Beberapa Hadis Dan Beberapa Riwayat Itu Ada Mengatakan Umur 12 Sampai 18 Tahun Yang Pastinya Standar Wanita Itu Pada Usia Balik Itu Setelah Menstruasi Nah Pada Saat Itu Nabi Muhammad Pun Menggaulinya Apakah Standar Dewasa Ini Kita Menentukan Standar Itu Apa Standar Dewas Itu Apa Di Zaman Dahulu Zaman Nabi Muhammad Standar Untuk Orang Wanita Dewasa Itu Menstruasi Sudah Dapat Atau Hide Kalau Dibilang Anak Kecil Bukan Anak Kecil Lagi Kenapa Standar Zaman Dahulu Sudah Menstruasi Sudah Hide Bukan Dibilang Anak Kecil Lagi Begitu Faham Kalau Gitu Isti Nabi Muhammad Ada Berapa Ada Riwayat Yang Bilang Sebelas Ada Riwayat Yang Bilang 13 Maaf Ini Kok Aku Agak Heran Kalau Diluar Nung Mesti Ada Nabi Yang Punya Ada 11 10 Itu Kita Kalau Secara Logik Kok Ada Nabi Yang Kita Kebicaraan Kesucian Oke Ada Nabi Yang Bisa Mengawini Ini In Maaf Ini Kalau Mengawin Hawa Nafs Sudah 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 Oke Saya Pertanyaan Saya 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 Jawab Soal Pada Zaman Yahudi Ya Ya Pada Pada Zaman Yahudi Ya Yaakub Itu Menikahi Rebekah Itu Umur Tiga Tahun Kalau Dibilang Kesucian Berarti Yaakub In Atau Israel Ini Tidak Suci Dan Sebagai Maria Juga Dinikahi Sama Yusuf Itu Usia 12 Tahun Yusuf Pada Saat Itu Usianya 90 Tahun Apakah Yusuf Tidak Dibilang Najis Atau Gimana Tidak Suci Itu Tolong Dijak Juga Standar Standar Dewasa Itu Yusuf Umur 12 Tahun Maaf Kalau Itu Benar Muhammad Menikahi 11 Sepaya Istim Benar Kenapa Itu Aja Tidak Usia Berapa Usia Berapa Nabi Muhammad Menikahi Aisyah Aisyah Usia Berapa Pak Saya Tanya Usia 6 Tahun Itu Saya Kan Bukan Non Muslim Saya Kan Oke Saya Jawab Itu Salah Bukan Bukan 6 Tahun Karena Bawa Itu Intinya Umur Berapa Umur Berapa Umur Berapa Yang Kemudian Dijadikan Sebagai Bahan Pertanyaan Itu Aisyah Menurut Menurut Versi Anda Itu Umur Berapa 6 6 Tahun Katanya Dia 6 Tahun Tadi Bang Dia Bidang 6 Tahun Itu Aku Tangkap Bukan 9 Tahun 6 9 Tahun Tahun Aisyah Lahir Lahir Tahun Berapa Pak Sebelum 610 Masih Setelah 610 Masih Pak Sedang Pak Ya Ya Sebelum 610 Masih Atau Saya sudah 610 Masih Pak Silahkan Pak Tuh Ini saya Tanya Kok Maaf Ya 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 Tidak Kita kan Tidak Tahu Ya Tidak Tahu Baik Dijelasin Bang Istrinya Nabi Suleiman Ada Berapa Iya Istilahnya Istilahnya Saya ingin tahu Penjelasannya Ajar Istilahnya Begitu Oke 6 Tahun Ya Kedua Ini Yang dibawa Bang Ardi Yang pertama Tentang Usian Siti Aisyah Kemudian Tadi Sempat Terdokar Bahwa Istri Tadi ya Biar Nggak jadi fitnah Ya Teman Biar Nggak jadi fitnah Ini Itu Kemudian Apa Mengumpar Nafsunya Katanya Untuk Jangan Kayak gitu Banyak 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 Istri Yang Setangkap Seperti Itu Tadi Itu Ya Nggak Bener Itu Kalau Kalaupun Nabi Muhammad Ingin Kalau Itu Kalau Lebih Tidak Kalau Lebih Kalau Istri Kalau Seseorang Sebentar Sebentar Kalau Seseorang Memiliki Istrinya Dua Atau Tiga Kan Ya Kita Boleh Bilang Begitu Kalau Seseorang Memiliki Iya Kala Kalau Pada Zaman Itu Nabi Muhammad Itu Merupakan Orang Besar Oh Itu Yang Satu Lagi Yang Satu Lagi Perbedaan Perbedaan Tentang Yesus Kristus Yang Seseorang Nabi Nabi Saya Tunggu Saya Tunggu Dulu Pak Tunggu Dulu Pak Jangan Kemana Mana Dulu Pak Halo Halo Aduh Dimi dulu M3 Ini kan Hadis ini Yang Dianu 3605 Nabi Sallallahu Sallam Menikahiku Saat aku Berisiak 6 tahun Kan ini 6 tahun Tulisannya Kita Cek Kita Cek dulu Tunggu dulu Kita Cek dulu Di antara Periwayatnya Ini Ternyata Ada Hisham Hisham Ini siapa Kenapa Warnanya Begini Kita Cek Kenapa Warnanya Tidak Sama Yang Ijo Dan Yang Lain Kita Cek Warnanya Ini Apa Maksudnya Warnanya Ini Ternyata Nih Pink Ternyata Buruk Hafalannya Gitu Saduk Buruk Hafalannya Perawi Yang Jujur Terhadap Apa Yang Diberitakan Tetapi Ia memiliki Hafalan Yang Buruk Dan Sering Keliru Dalam Periwayatan Gitu Jadi Buruk Ini Pak Hafalannya Dia Buruk Jadi Belum Tentu Kalau Ini Usia 6 Tahun Gitu Loh Paham Ya Pak Maksudnya Ya Jadi Dia Meriwayatkan Ini Kan Dia Dari Madinah Kemudian Dia Meriwayatkan Sempat Di Bagdad Gitu Loh Dia Pindah Ke Hijrah Ke Bagdad Jadi Jadi Di Bagdad Dia Sudah Dimendinah Berhatikan Paham Pak Agak Bing Agak Bingung Saya juga Bingung Ini Pak Lanjut Saya Tunggu 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 Dulu Tunggu Dulu Ya Bang Lidu Gimana Bang Lidu Itu Tadi Kan Dia Bilang Istrinya 11 12 Itu Hawa Nafsunya Tolong Bisa Hose Dijelaskan Semua Biar Biar Clear Oh Ini Yang Jelasin Ini 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 Raja Ini Yang Jelasin Lajakan Meng Jibril Assalamualaikum Ayo Kerja Dikorelasikan Bang Ardi Dikorelasikan Dengan Satu Raja Siap Siap Silahkan Bang Jibril Silahkan Bang Muto Jadi Dalam Dalam Tradisi Yahudi Nanti Kita Melihat Mengenai Siapa Rivka Atau Rebecca Nanti Ini Dijelaskan Di Dalam Aduh Sampai Kecas Bentar Wih The Salvi Himen Encyclopedia Of Jewish Women Ya kan Nah Rivka Atau Rebecca Menurut Midras Dan Agadah Midras Ini Apa yang Dipelajari Agadah Itu Nanti Kita Akan Berbicara Masalah Apa ya Tarikh Atau Sejarah History Kalau dalam Yahudi Disebut Agadah Ya Nah nanti Dijelaskan Dijelaskan It was the birth of Rebecca Meeting with Isaac Leaving her parents Descending of the Nah Rivka Age At her marriage To Isaac Nah disini Dijelaskan Bahwa There are various Midrasic tradition For Rebecca Age When She was married To Isaac According to The one Tradition She Was born When Isaac Was bound In the altar Jadi saat Isaac itu Melayani Di dalam altar Jadi Ripka lahir Since Isaac Was 26 Years Old At the time Pada saat itu Dia berusaha 26 tahun Si Isaac Isaac ini Ya And Forty When He married Dan Dia menikah itu Saat Umur 40 Nah Si nanti Jelaskan She was the 14 Years old When She married Ada yang bilang Dia 14 Ada yang bilang Dia 14 Ya Another tradition Menurut tradisi Yang lain Give her age As 3 years And 3 days When She left Her father's house Jadi Ripka ini Ketika dia Menikah Atau ditunangkan Itu nanti Umur 3 tahun Lebih 3 hari Jadi Di dalam Semitic Atau tradisi Terdahulu Tradisi Terdahulu Kalau Kamu Mau Merujuk Kepada Ini Ya Agak Berat Karena Kenapa Tradisi Jika Dibandingkan Dengan tradisi Sekarang Itu akan Berbeda Yang Yang Itu yang Pertama Yang Kedua Pedofil Itu harus Membutuhkan Sebuah Korban Korban Yang Dianggap Bahwa Itu Pedofilia Apakah Apakah Orang tua Aisyah Radiyallahu Anha Itu Berkeberatan Ketika Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Menikahi Anaknya Tentu Tidak Dan Kalau kita Melihat Di Simply Bible.com Nanti Akan Dijelaskan Apakah Ripka Menikah Pada Usia 3 tahun Apakah Isaac Seorang Pedofil Kacau Lagi Kacau Lagi Isaac Pun Simply Bible Simply Bible Jadi Ini Banyak Menjelaskan Karena Fakta Fakta Kitab Suci Berikut Ini Digunakan Sudah Sudah Ditranslate Untuk Menentukan Usia Ripka Pada Pernikah Dengan Isaac Sarah Berusia 90 Abraham 100 Abraham Berusia 100 Isaac Lahir Sarah Meninggal 27 Isaac 40 Ketika Menikah Dengan Ripka Panjang Dua Fakta Selanjutnya Merupakan Simpul Yang Perlu Diambil Dari Empat Fakta Di Atas Sarah 90 Isaac Kenapa Fakta Ini Saja Tidak Memberikan Informasi Yang Cukup Untuk Mengetah Rika Ketika Isaac Menikah Jadi Karena Isaac Berumur 37 Tahun Ketika Ibunya Meninggal Maka Dia Berumur 37 Tahun Ketika Ripka Lahir Karena Isaac Berumur 40 Tahun Ketika Menikah Dengan Ripka Maka Ripka Akan Berumur 3 Tahun Ketika Pernikahan Itu Dilangsungkan Ini Aja Masih 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 Dijelaskan Dalam Simply Bible Apakah Seorang Isaac Itu Seorang Pedofil Jadi Jangan Membawakan Narasi Atau Parameter Postmodern Itu Terhadap Kejadian Yang Atau Menghakimi Kejadian Yang Sudah Sudah Lampau Kalau Memang Ditarik Kedalam Norma Yang Sekarang Tentu Tidak Akan Fit Atau Tidak Akan Cocok Yang Pertama Yang Kedua Seorang Pelaku Pedofil Itu Yang Harus Diketahui Itu Tidak Melakukan Sekali Tapi Harus Berulang Kali Baru Dia Disebut Pedofilia Jadi Dalam Pemahaman Kalian Juga Kristen Apakah Isaac Itu Melakukan Pedofilia Kalau Dikami Memahaminya Ketika Seorang Telah Dipilih Allah Untuk Menjadi Utusannya Sudah Pasti Akan Menerapkan Akhlak Yang Baik Yang Tadi Seperti Dijelaskan Bahwa Nuh Mabok Mabok kan Saking Maboknya Dia Sampai Lupa Dia Harus Untuk Siapa Ini Namanya Orang Mabok Apakah Ham Apakah Anaknya Ham Berarti Cucunya Si Noah Apakah Seorang Nabi Yang Mempunyai Sifat Seperti Itu Itu Pantas Untuk Diteladani Kan Tidak Seperti Itu Makanya Ketika Kita Lihat Nanti Yang Dibilang Bahwa Tadi Si Siapa Ferry 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 Sawah Itu Kan Ferry Sawah Itu Membawakan Nuh Itu Nuh Dilihat Nah Di Kejadian 6 Nomor Nomor 9 Nah Disini Maaf ya Teman-teman Agak-agak Agak-agak Melebar Sebentar Nanti Silahkan Lanjutkan Nah Riwayat Nuh Inilah Riwayat Nuh 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 Adalah Seorang Yang Benar Dan Tidak Bercelah Di Antara Orang-orang Sezamannya Dan Nuh Itu Hidup Bergaul Dengan Ilah Wah Nuh Ini Nongki-nongki Sama Ilah Disini Dikatakan Apa Nomor Sebenarnya Ele Toldot Nuach Nuach Is Sadik Kalau Dalam Arabik Jadi Sidik Seorang Yang Benar Uh Ahlak Tapi Dia Mabuk-mabukan Bagaimana Bisa Satu Bilang Bagus Tapi Kelakuannya Mabuk-mabukan Dalam Keadaan Bertelanjang Pantah Seorang Yang Benar Dan Tidak Bercelah Itu Mempunyai Sifat Seperti itu Makanya Quran Itu Datang Untuk Nuruskan Apa Yang Telah Tidak Benar Ya Tidak Harus Difahami Lanjut Yang Lain Boleh Menambahkan Gurunda-Gurunda Disini Lanjut Tolong Boleh Tolong Saya Tolong Jadi Fitnahnya Datangnya Dari Sini Saiburi 3607 Disini Disini 6 Tahun Kemudian Tinggal Bersama Ini Rawinya Kita Lihat Hisham Habis Itu Hadis Kedua Juga 6 Tahun Hisham Juga Dan Ada Muhammad Bin Yusuf Habis Itu 6 Tahun Juga Hisham Juga Kalau Kita Lihat Prawinya Ini Tadi Bang Ini Sudah Tunjukin Shaduk Buruk Hafalannya Ialah Prawi Yang Jujur Terhadap Apa Yang Diberitakan Tapi Memiliki Hafalan Yang Buruk Dan Sering Keliru Dalam Perewayatan Habis Itu Kita Lihat Ada Yang Kuning Juga Lemah Ilmunya Lemah Agamanya Ya Itu Agak Susah Itu Satu Kedua Kalau Kita Buka Musnan Ahmad 25158 Sama Sahih Muslim 1817 Ini Disini Diceritakan Bahwa Anas Menceritakan Saat Terjadinya Perang Uhud Kaum Muslimin Tidak Dapat Memposisikan Diri Dekat Rasul Saat Itu Ia Melihat Aisyah Dan Umus Lain Tergopo Membawakan Kantong Air Untuk Diminum Pasukan Perang Ingat Ya Aisyah Udah Ada Di Perang Uhud Abis Itu Yang Di Muslim 1817 Abdullah Bin Umar Mengatakan Bahwa Rasulullah Tidak Mengizinkan Dirinya Ikut Dalam Uhud Ketika Ia Berusia 14 Tahun Namun Ketika Perang Kandak Usianya 15 Tahun Nabi Pun Memberikan Izin Ya Jadi Jelas Di Uhud Aisyah Udah Di Atas 14 Tahun Berarti Ini Lebih Komprehensif Dan Satu Kalau Memang Dihitung Dari Umur Beliau Kalau Fitnah Umur Beliau Umur 6 Tahun Beliau Itu Lahir Di Bawah 6 10 Di Zaman Jahilyah Jadi Kalau Beliau Didikahi Umur 6 Tahun Berarti Beliau Itu Lahir Di 6 13 Tidak Kena Tapi Ngomong Ngomongin Soal Umur Kita Bisa Lihat Di Sini Ini Tadi Saya Agak Nambahin Bang Moto Ini Kitab Kejadian Genesis Kalau Kita Buka Di Saferia Di Genesis 25 Ayat 20 Isaac Was 40 Years Old When He Took A Wife Rebecca Kita Lihat Tafsirannya Di Tafsirannya Disini Disebutkan Bahwa Rebecca Was Only Three Years Old When Isaac Married Her Antum Mengributin Yang Ini Yang Udah Bisa Perang Sementara Yang Ini Baru Berdiri Coba Moral Moral Kompas Dilurusin Coba Gimana Tuh Bisa Gak Silahkan Silahkan Moralnya Terdengar Bang Gimana Bang Itu Moral Kompas Yang Satu Udah Bisa Perang Dengar Kedengeran Kok Yang Satu Udah Ikut Perang Yang Satu Baru Bisa Berdiri Gimana Kompas Dotcom Memang Nabi Saya Lagi Buka Ini Dotcom Memang Nabi Muhammad Menikahi Aisyah Aisyah Berumur 6 Tahun Iya Benar Kok Kompas Bang Oh Sumbernya Kompas Ya Kalau Dari Kompas Saya Buka Bible 19 28 Nanya Sekali Kalau Memang Ambil Kayak Gitu Gimana Wafatnya Nabi Kom Sumber Kompas Serius Kamu Kita Bawa Saferia Habis Itu Hadis Kamu Bawa Kompas Kacau Ini Memang Tolol Memang Jadi Buang Waktu Kita Buang Buang Tenaga Ngejelas Turun 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 Sumber Kompas Gimana Jadi Kayak Jadi Kayak Mau Jumpah Jadi Oke Ini Ada Arif Erhal Silahkan Arif Erhal Eh Sorry Arif Mandiri Tapi Tapi Ada Ini Seperti Kajian Di Saat Ada Pertanyaan Seperti Itu Di Bawah Nyimak Itu Jangan 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 Semua Harap Anggap Bahwa Kita Semua Orang Muslim Juga Paham Masalah Tentang Ini Lebih Kepada Apa Bisa Di Ilmu Juga Selain Ini Perdebatan Tapi Itu Dijelaskan Sampai Selesai Ilmu Juga Menurut Saya Masuk Sini Sambil Belajar Ini Kompas Menurut Anda Terkait Apa Itu Bang Terkait Kompas Kompas Arah Mata Bukan Sumber Itu Tadi Dari Kompas Tadi Oke Lanjut Tidak Teman Teman Tidak Maaf Ya Kawan Kawan Sakit Menurut Gue Ini Tapi Makasih Bang Motto Dari Tadi Saya Sejaman Agak Merhatiin Ada Bacaan Baru Di Noah For Sons Di The Torah.com Itu Keren Saya Lagi Baca Baca Keren Masya Allah Memang Bisa Apa Ini Materi Yang Dulu Pernah Saya Ajukan Sama Bilyahudi Itu Untuk Membahas Masalah Kan Benar Gak Sih Nah Itu Kan Kita Tekst Per Tekst Dia Juga Masih PR Sebenarnya Gitu Ya Apalagi Oten Yang Terima Beres Saja Dan Ini Memang Karena Ini Iktilaf Di Antara Perbedaan Pendapat Di Antara Para Ulama Ulamanya Berdasarkan Apa Yang Teks Yang Mereka Yakini Tuh Jadi Apakah Nuh Itu Punya Tiga Atau Empat Anak Tapi Keren Jadi Di Website Itu Saya Bisa Banyak Referensi Keren Keren Gak Apa Yang Penting Kita Sapa Dulu Ini Ada Tamu Baru Silahkan Bang Tamu Bang Moza Assalamualaikum 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 Aku Cinseng Kau Semua Maaf Disini Cuma Mau Tanya Doang Nih Bang Nanti Kau Bang Moza Tunggu dulu Kita kasih kesempatan dulu Kepada Arief Mandiri Biar Tanya dulu ya Arief Mandiri Silahkan Arief Ada teman-teman muslim disini Silahkan teman-teman Silahkan Silahkan Kita buka topik baru Silahkan Teman-teman Tapi Tapi Ini topiknya Masih Panas Yang sampai Kita barusan Bahas Sebenarnya ada Korelasi Ke Kautuhan Sumber Karena dari tadi Yang Bang Ardian Bawa 2-3 jam Yang lalu Dari start Room ini Transmisi Keasliat Jadi wajar Kalau kaum-kaum Orang Yang Percaya Sama Kompas Artikel Kompas Itu Wajar Mengimani Kitab Yang gak ada Sanatnya Itu Korelasi Itu pas Cocok Jadi gini Bang Jibril Yang tadi Bang Jibril Bawa Kejadian Berapa 25-20 Itu Nanti Akan Dikorelasikannya Disini Jadi Kan siap Varya Juga Itu kan Aku izin Sholat Dulu ya Lanjut Dulu ya Bang Minta Tolong Dikontrol Dulu ya Roomnya Bang Jibril Lanjut Siap 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 Bang Kurios Bang Entry Saya Moderator Berarti Gini Disini ada Babnida Babnida Ini yang Mengatur Urusan Keperempuan Masalah Perempuan Jadi dia Mau nikah Menstruasi Sampai Dia Tahir Tahir Itu Bersih Disini Kan Dijelaskin Pada Saat Itu Viable Newborn Misna A girl Who is Three years And one day Old Whose father Arrange Her betrothal Jadi Seorang anak Seorang anak Yang berumur Tiga tahun Lebih satu hari Whose father Arrange Her betrothal Yang Ayahnya Itu Mengatur Pertunangannya Is it As it Is betrothed Through intercourse Jadi memang Sudah bisa Di Aduh Ngomongnya Apa ya Intercourse Ini itu Apa Dimana ya Ya itulah Intercourse Ya itulah Pokoknya Memang Tradisinya Jika ditarik Kesini Memang Tidak Tidak Make sense Tapi memang Kalau di dalam Nidah Bab Halakah Atau Fikihnya Mereka itu Pada saat itu Ya memang Sah-sah Aja Bisa Bisa Aja Karena Perbedaan Nah ini Yang Kristen Kristen ini Yang gak Paham Jadi mereka Cuma Terima Beres Terima Beres Terima Beres Tempar Subat Nanti Ujung-ujinya Kalau Ditanya Sumber Yang mana Kompas Lagi Nah itu Yang bikin Berat Anjir Kompas Ya Dewan Namain Sedikit Ya Begini Kalau Misalkan Nabi Muhammad Itu Seorang Pedopil Tentu Yang dinikahi Sama Nabi Muhammad Itu Tidak ada Itu Janda Tua Semua Pasti Anak Kecil Kalau Misalkan Nabi Muhammad Itu Pemburu Kembang Pemburu Yang namanya Janda Cantik Ataupun Perawan Cantik Yang dinikahin Sama dia Gak akan Pernah Yang namanya Janda Tua Gak bakal Pernah Itu Aja Sebenarnya Hal ini Udah Dijelaskan Beberapa Kali Cok Oten Begini Terus Dan Yang Tadi Itu Bahasanya Santun Tetapi Isinya Racun Gue Lebih Baik Diskusi Diskusi Sama Penghina Penghujat Daripada Orang Yang pura-pura Santun Tapi Ternyata Isinya Racun Itu Benar Dan Dewa Ini ya Apa sih Namanya Iri ya Sama Bang Kurios Sama Bang Jibril Bisa Menampilkan Data Sementara Device Dewa Cuma Satu Coba Iwan Pila Disini Ada Yang Punya Laptop Coba Kirim Ke Dewa Supaya Dewa Bisa Nampilin Data Kayak Bang Jibril Sama Bang Kurios Motok Ini Iwan Yang Mau Sodakoh Itu Buat Tiap Bang Dewa Menampilkan Kelebihan Rezeki Mengguh Silahkan Diwakafkan Laptopnya Atau Device Yang Daripada Nganggur Nanti Dihisap Loh Masing 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 Punya Kelebihan Maksudnya Saya Bisa Narasi Kayak Bang Dewa Saya Cuma Bisa Nunjuk Data Itu Saya Gak Bisa Narasi Tapi Bang Dewa Lebih Hebat Daripada Dewa Bisa Narasi Tanpa Nunjuk Nunjuk Itu Kan Keren Bang Dewa Bang Dewa Ini Bang Dewa Bang Suma Suara Dewa Dewa Kemarin Ada Yang Mau Ngasih Ini Pak Lindu Kemarin Cuma Batal Mulu Gatau Kenapa Ini Pak Lindu Nggak Jelas Juga Ini Apa Pak Arif Jadi perasaan Gimana ya Kalau lihat Bang Moto Bang Jibril Pak Arif Menampilkan Yang namanya Data Cepat Langsung Kalau Dewa Kan Hapalan Sifatnya Hapalan Baik Itu Di dalam Bebel Ataupun Di dalam Al-Quran Bahkan Menampilkan Al-Quran Pun Dewa Harus Keluar Dulu Jadi repot Juga Bang Lindu Mungkin Bang Lindu Ada Laptop Lebih Di rumah Silahkan Kirim Bang Lindu Ini aku Murid baru ini Bang Aku baru Belajar juga Masuk Rumi Ini Belum Di follow Saking Banyaknya Follower Kemarin Juga Sempat Dewa Lihat Bang Jibril Menampilkan 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 Satu data Itu sebenarnya Datanya Dicatat Sama Dewa Dicatat Yang kemarin Soal Nabi Aduh Nabi apa Dewa Lupa Lagi Bang Jibril Madain Soleh Nabi Soleh Nabi Soleh Itu Dewa Catat Dia akan Dibuku Jadi memang Yang namanya Suatu saat Kita pasti Perlu Itu Suatu saat Pada saat Di diskusi Itu Pasti perlu Maksudnya Dewa Catat Cuma Dewa Catatnya Itu di Kertas Karena Di Ves Dewa Cuma Satu Mungkin Itu Aja Dari Dewa Silahkan Pak Arief Ada Apa Pak Arief Mau Ditanya Apa Mau Bertanya Pak Arief Pak Arief 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 Mandiri Pak Arief Arief Mandiri Oh Silahkan Pak Apa Pak Diskusinya Masih Tetap Pada Tema Bebas Bebas Terserah Apa yang Dikuasai Sama Pak Arief Apa Mengenai Soal Bebel Apakah Bebel itu Pirman Tuhan Atau Bukan Atau Gimana Coba Coba Dulu Yang lain Bang Jibril Cari Datanya Bang Jibril Tentang Raja Henry Kedelapan Itu Dengan Kristiani Itu kan Kalau Boleh Dewa Dewa Nanya Sedikit Ke Pak Arief Itu Menikah Enak Itu Menikah Menikahi Anak Sehat Catherine Par Raja Henry Kedelapan Kedelapan Dia Bininya Catherine Par King Henry Ini Abad 14 15 14 15 Itu Menikahi Anak 6 6 Tahun Itu Dia Relah Membunuh Istri Pertamanya Itu Hanya Untuk Menikahi Anak Umur 6 Tahun Coba Lihat Datanya Oh Iya Betul Betul Dia Anak Tertua Sir Thomas Par Lord Manor Kandal Westland Kumbaria 6 Tahun Itu Jauh Sebelum Sebelum Apa Jamannya Nabi Dia Lahir 15 12 Di Agustus Iya 6 Tahun Anak Yang Dinikai Baik Baik Dewa Mau nanya Ke Pak Arief Ya Boleh Ya Bertanya Pak Arief Bisa Pak Dewa Silahkan Pak Ini Suaranya Pak Kenal Pak Arief Mandiri 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 Di dalam Lukas 1 Di dalam Lukas 1 Nomor 29 Tolong Ditampilkan Pak Kurios Moto Bisa Gak Lukas 1 Nomor 29 Bang Kurios Oh ini Kalau ada Laptop Enak Ini Bener Pak Lindo Jangan Lupa Ya Doain Kurios Kalau Bang Jibril Bisa Dibesarin Bang Jibril Tadi Yohanes Berapa Yohanes Lukas 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 Berapa Lukas 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 1 Nomor 29 Maria Terkejut Mendengar Perkataan Itu Lalu Bertanya Di dalam Hatinya Apakah Arti Salam Itu Baik Stop Nah Di dalam Lukas 1 Nomor 29 Maria Terkejut Mendengar Perkataan Itu Lalu Ia Bertanya Di dalam Hatinya Apakah Arti Salam Itu Nah Pertanyaannya Lukas Tahu Dari Mana Maria Bisa 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 Bertanya Dalam Hatinya Sementara Lukas Sama Maria Hidupnya Tidak Sejaman Silahkan Dapat Informasi Dari Mana Lukas Dari Pak Tarno Kaling Bang Dewa Ya Penulisan Kitab Ini Bang Penulisan Kitab Ini Jujur Itu Yang Menuliskan Itu Kan Manusia Begitu Sumber Sumber Dia Menulis Itu Banyak Dari Para Saksi Dari Para Warga Warga Para Rasul Gitu Bang Jadi Apa Yang Dikumpulkannya Itu Dituliskannya Tapi Itu Kan Belum Sahi Masih Dituliskan Dulu Setelah Diterima Menjadi Kebenaran Baru Tidak Suci Gitu Bang Nah Baik Pertanyaannya Ketika Maria Maria Terkejut Dia Bertanya Dalam Hati Ini Dalam Hati Bertanya Maria Nah Sementara Siapa Yang Menyaksikannya Sampai Yang Namanya Lukas Itu Bisa Mencatat Ayatnya Maria Bertanya Dalam Hatinya Bisa Tahu Tahu Dari Mana Lukas Sementara Kalau Kita Lihat Berdasarkan Dari Dalil Lukas Itu Tidak Pernah Yang Menerima Firman Dari Rokudus Tidak Pernah Karena Di Dalam Lukas Satu Nomor Satu Teofilus Yang Mulia Banyak Orang Yang Telah Berusaha Menyusun Suatu Berita Tentang Peristiwa Yang Telah Terjadi Di Antara Kirla Seperti Yang Disampaikan Kepada Kita Oleh Mereka Yang Dari Semula Dari Kesaksian Mata Dan Pelayan Firman Jadi Ini Adalah Hasil Dari Penyelidikan Karena Lukas Mengakui Ini Adalah Hasil Dari Penyelidikan Kenapa Hasil Dari Penyelidikan Itu Lukas Itu Bisa Tahu Kalau Bunda Maria Itu Berkata Dalam Hati Itu Menjadi Autentik Ketika Sumber Maria Sendiri Tidak Keberatan Kan Sehingga Menjadi Autentik Berarti Maria Menceritakan Ya Itu Semua Saksi Saksi Abang Tadi Sudah Jelaskan Tadi Semua Itu Sumber Sumber Semua Itu Baik Kepada Siapa Kepada Siapa Bunda Maria Menceritakan Kepada Rabi Kepada Imam Kepada Orang Yang Bertanya Pada Saat Itu Itu Kan Semuanya Dicertakan Baik Siapa Namanya Bang Pada Saat Tadi Sudah Bang Sudah Sudah Bang Tadi Sampaikan Tadi Saksi Mata Ada Disitu Parah Parah Para Pendengar Rasul Nabi Imam Bunda Maria Pada Saat Itu Tidak Ada Yang Menyaksikan Tidak Ada Yang Menyaksikan Dia Bang Setuju Kan Ini Saya Ini Mau Nulis Tentang Abang Kalau Abang Setuju Apa Itu Ketulis Bukan Soal Setuju Nggak Setuju Disini Bang Kita Dari Mana Para Penulis Penulis Itu Tahu Kalau Bunda Maria Itu Berkata Dalam Hati Dari Mana Bisa Tahu Ya Kan Setiap Orang Juga Paham Bahwa Dalam Hati Itu Ada Sesuatu Yang Tersirat Kan Biasa Boleh Saya Tengahin Bang Dewa Beliau Pikir Lukas Pas Nulis Di Tahun 150 Bunda Maria Baca Abis Itu Oh Ya Setuju Dia Tidak Bener tadi Yang mau Sampaikan Tadi Apa Apa Bukti Yang bisa Dipegang Kuat Bahwa Si penulis Lukas Ini Mengetahui Isi hati Si Maria Pada saat Itu Kan Begitu Menyaksikan Mendengar Bahwa Si Maria Menceritakan Aku Begini Dalam Hatiku Begitu Bang Kan Halimbiasa Jadi Sekarang Yang dituliskan Itu Keterangan Warga Bang Ya Memang Semua Begitu Memang Semua Begitu Penulis Itu Kan Menjadi Sahi Nanti Dia Bang Ketika Tidak Ada Yang Keberatan Dan Menjadi Kitab Suci Dia Ketika Disuci Kan Begitu Oke Kalau Menjadi Sahi Siapa Penulisnya Itu Hafalannya Gimana Buruk Atau Nggak Tapi Jadi Sahi Sahi Itu Bang Dia Gini Bang Dia Itu Diuji Dulu Kebenarannya Bang Ujuk Ujuknya Jadi Sahi Bang Barometer Untuk Menguji Kebenaran Itu Apa Di Dalam Bebel Tadi Sudah Menjelaskan Ada Narasumber Ada Saksi Ada Pendengar Siapa Siapa Saksinya Siapa Dan Itu Apakah Periwayat Sama Sama Iya Diuji Bersama Sama Dengan Mengumpulkan Beberapa Narasumber Baik Tertulis Baik Yang Dikatakan Baik Yang Disaksikan Bahwapun Yang Mengklaim Itu Kan Diuji Semua Itu Bang Mana Ujuk-ujuknya Jadi Sahi Dan Suci Sahi Jangan Kata-kata Sahi Dong Di Bawah Menjadi Saya Ganti Kalau Menjadi Sahi Nggak Menjadi Sama Abang Itu Menjadi Bang Diterima Diterima Menjadi Suci Menjadi Tradisi Suci Saya Bilang Begitulah Gantinya Baik Saya Saya Sekarang Bertanya Kepada Siapa Maria Itu Menceritakan Ketika Dia Berkata Dalam Hati Kepada Kepada Teman-temannya Kepada Keluarganya Kepada Orang-orang Dipercayanya Itu Adalah Bang Komunikasi Yang Biasa Terjadi Di Malam Masyarakat Itu Hal Biasa Itu Bang Baik Siapa Sebutkan Orangnya Bunda Maria Menceritakan Kepada Siapa Sampai Kepada Lukas Itu Sampai Kepada Siapa Ini kan Bergulir Saya Bilang Tadi Bang Kata Demikata Ini Ucapan Kepada Siapa Orang-orang Kepada Teman-temannya Kepada Saudaranya Siapa Nama-namanya Siapa Namanya Yang Gak ada tertulis Jalan kitab Gitu Gak ada tertulis Berarti Antum Jangan Berasumsi Kalau Bunda Maria Itu Menceritakan Kepada Teman-temannya Jangan Berasumsi Kalau Misalkan Itu Tidak Ada Yang Jelas Ini Adalah Hasil Penyelidikan Dari Lukas Yang Mengatakan Bunda Maria Berkata Dalam Hati Sementara Ketika Bunda Maria Berkata Dalam Hati Lukas Itu Hidupnya Tidak Sejaman Dengan Bunda Maria Dan Itu Hanyalah Perkataan Pengarang Lukas Kan Simpel Mudah Begitu Yang Menulis Sudah Saya Bilang Yang Menulis Itu Si Lukas Tapi Konten Isi Daripada Maitulis Diterima Menjadi Kebenaran Kan Begitu Setelah Mengalami Beberapa Uji Apa Tes Kesucian Itu Bang Baik Gue Potong Sedikit Jadi Orang Orang Atakan Tes Pengujian Gak Usah Ladi Non Muslim Kalau Gak Pakai Data Bang Biar Ini Ini Diskusi Ini Kayak Bikin Ruso Aja Cuma Cuma Itu Yang Mau Tanyain Ada Saudara Muslim Yang Mau Ngomong Gak Usah Diladain Data Bang Terima Kasih Sarannya Kami Tampung Makasih Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi Apa Standar Bahwa Orang Orang Diterima Kesuciannya Yaitu Pada Tradisi Yahudi Tentang Kesucian Itu Mereka Punya Standar Standar Sendiri Dan Itu Terun Temurun Itu Sehingga Kitab-kitab Atau Perkamen Perkamen Ataupun Tulisan-tulisan Yang tertulis Baik Di kulit Binatang Ataupun Tertulis Di Tempat Yang Lain Atau Media Yang Lain Itu Kan Gak Ujuk Langsung Diterima Suci Itu Ada Tradisi Tradisi Bagi Mereka Bagi Yahudi Pada Saat Itu Menerima Itu Jadi Gak Ujuk Jadi Suci Dia Kan Diuji Dulu Saya Tanya Tanya Terus Tes Pengujian Itu Dari Barometer Yang Abang Gunakan Itu Apa Tes Pengujian Itu Ya Kitab Suci Kitab Suci Lukas Menjadi Kitab Lukas Yang Ditulis oleh Lukas Menjadi Kitab Suci Bagian Dari Kitab Perjanjian Baru Itu Diterima Oleh Para Bapak Bapak Suci Bapak Kudus Pada Saat Itu Dalam Kontas Rohani Itu Kan Melalui Tes Tes Uji Yang Sudah Melalui Beberapa Tahapan Ujinya Secara Apa Ujik Ujik Iya Saya Paham Saya Belajarnya Itu Apa Yang Menjadi Barometer Dari Kristen Itu Ketika Mengatakan Ayat Itu Asli Atau Tidak Dan Pengetesan Untuk Masuk Kedalam Kitab Suci Itu Barometernya Itu Apa Ada Saksi Ada Saksi Yang Masih Hidup Mereka Mereka Yang Masih Hidup Mereka 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 Iya Itu Gak Bisa Bang Aku Jelaskan Emang Aku Tahu Siapa Orang Siapa Garis Keturunannya Marganya Apa Oh Gak Begitu Terus Seperti Apa Itu Saya Belang Tadi Bang Itu Diterima Suci Kitab Itu Ketika Orang Orang Suci Berkumpul Pada Saat Itu Menetapkan Kitab Ini Suci Kanon Menjadi Kanon Dia Bang Itu Kan Melalui Diskusi Barometernya Abang Mengatakan Barometernya Itu Dari Orang Orang Sekitar Situ Nah Bunda Maria Ini Menceritakannya Kepada Siapa Kami Minta Itu Madu Mana Itu Hasan Mana Itu Doib Kami Diberikan Tes Pengujian Barometernya Nah Sementara Abang Ketika Abang Mengatakan Itu Dari Bunda Maria Menceritakan Kepada Orang Orang Kudus Siapa Orang Orang Apakah Sampai Benar Kepada Lukas Atau Tidak Kami Minta Tampilkan Datanya Disini Kalau Di Dalam Islam Jumlah Periwayatan Itu Ngaruh Yang Meriwayatkan Satu Orang Itu Namanya Goib Yang Meriwayatkan Dua Orang Itu Namanya Ajis Yang Meriwayatkan Tiga Orang Itu Namanya Masyur Yang Meriwayatkan Empat Orang Lima Orang Sepuluh Orang Sampai Seratus Orang Itu Namanya Mutafatir Dan Tergantung Dari Pelapasannya Apakah Jumlah Pelapasannya Itu Sama Atau Tidak Dan Mengenai Soal Hadis Kami Itu Sampai Atau Mengenai Soal Kualitas Yang Paling Tinggi Itu Sohi Hasan Hadis Sohi Hasan Doib Maudu Nah Begitulah Cara Pengujian Kami Di Dalam Islam Nah Sekarang Ketika Abang Mengatakan Bunda Maria Menceritakan Kepada Orang Orang Kudus Siapa Orang Orang Yang Menceritakan Itu Apakah Sampai Kepada Lukas Atau Tidak Begitu Maksudnya Bang Sampai 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 Saat Itu Yang Masih Hidup Yang Mendengar Menyaksikan Kan Begitu Dan Itu Menjadi Diterima Suaranya Pada Saat Itu Diterima Ditetapkan Enggak Ini Ngarang Ngarang Catatannya Kodeks Tertua Anda Itu Sinaitikus Dan Fatikanus Itu Abad Keempat 325 Penetapan Kodeks Itu Karena Pada Saat Itu Ya Tentang Injil Itu Banyak Nulis Bang Tertulis Abad 1 Abad 2 Abad 3 Itu Nggak Ada Bang 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 Gospel 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 Nggak Ada Di Abad 1 Abad 2 Abad 3 Nggak Ada Sah Oleh Para Bapak Bapak Kudus Pada Saat Itu Bapak Rohani Kudus Kodeks Itu Adalah Cirikas Bang Yang Dianggap Bapak Bapak Kudus Itu Sah Dan Kudus Untuk Dianggap Catatan Suci Dianggap Kaitannya Apa Kaitannya Adalah Karena Orang Orang Pada Saat Itu Kata Kucinya Dianggap Kata Kucinya Dianggap Betul Nggak Kodex Itu Ciri Khas Dianggap Dianggap Itu Kata Banyak Kodex 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 Yang Tertua Itu Dua Sinai Tikus Dan Patikan Sito Itu Abad Ke Empat Orang Orang Jamannya Ada Banyak Kodex Itu Bener Semua Atau Salah Semua Bang Banyak Kodex Pertanyaan Saya Banyak Kodex Itu Bener Sab 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 Pertanyaannya Banyak Kodex Itu Yang Anda Bilang Banyak Kodex Itu Benar Semua Atau Salah Semua Atau Ada Yang Benar Ada Yang Salah Iya Ada Yang Benar Ada Yang Salah Bang Berat Tunggu Ada Yang Benar Ada Yang Salah Iya Saya Tanya Penulis Kitab Suci Di Bible Itu Diilhami Oleh Roh Kudus Kita Balik Ke Belakang Dulu Masalah Kodex Tadi Kenapa Saya Tanya Dulu Penulis Bible Itu Dapat Ilham Dari Roh Kudus Kita Uji Dulu Kesaksian Karena Tanpa Kebenaran Dia Siapa Saksinya Tunggu Siapa Saksinya Yohannes Menulis Kitab Yohannes Siapa Saksinya Siapa Siapa Namanya Siapa Namanya Melihat Merasakan Siapa Namanya Siapa Namanya Namanya Siapa Semua Izin Aku Terima kasih Bang Muto Thank you Bang Muto Gurundaku Mas Adiansa Bang Jibril Mas Oji Bang Madewa Siap 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Oke Pertanyaannya Itu Pada Saat Bu Tunggu Tunggu Ini kok Aku ketutup Aku buang aja Ini ya Atau taruh sini aja Nah Taruh sini Oke ya Nanti dilanjut Semen temen Saya cuman Mau nanya Penulisnya 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 Bible itu Tunggu Penulisnya Bible Salah satunya Yohanes Itu diilham Mirah Kudus Atau tidak Diilham Mirah Kudus Pasti Bang Diilham Mirah Kudus Bang Oke Oke ya Jadi semua Penulis Bible Itu diilham Mirah Kudus Setuju ya Puji Tuhan Bang Ya Amin Oke Sebentar Tunggu Sabar Saya buka data Saya balik Kamera saya Nanti Bang Jibril Silahkan ditambahkan Saya hanya ingin Bersenang-senang Beberapa detik Ya oke Oke Disini Saya balik kamera ya Mohon izin Gedein saya host Oh saya sendiri hostnya Saya sendiri hostnya Udah lupa saya Lupa Oke Saya balik kamera dulu Diskusi Gak usah Toto-toto Kita santai aja ya Itu Sebentar Bang Rico Sebentar ya Bang Rico Sebentar ya Oke Bang Jadi ini Saya bawain Text Masoret Text Masoretic King James Bible Sama Septuaginta Bible Hub Di Septuaginta Ini semuanya Kitab suci Atau bukan Kitab suci Bang Menurut Anda Belum lah Bang Bagaimana Bisa jadi Kitab suci Bukan Kitab suci Berarti Berarti Bukan Kitab suci Ini Ujuk-ujuknya Tadi Tentang Ilham Bicara Tentang Oh Yaudah Oke Oke Kita Fokus Di Ilham Ya Teman-teman Tunggu Tunggu Kita Fokus Ilham Baik 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 Sekarang saya tanya Bang Sekarang saya tanya Ini kan Kitab suci Anda Judges Atau Hakim-hakim Satu Ini Kitab suci Loh ini Hakim-hakim Satu Ayat Delapan Belas Disini Tertulis Yudah Merbut Gaza Beserta Daerah Pantainya Oke Ini di 118 Hakim-hakim Kita Cek Di Septuaginta Ya Septuaginta Disini Tertulis Yudah Did not Inherit Gaza Nor Herkos Tidak Merebut Gaza Dan Daerah Pantainya Yang pertanyaan saya Yang mana Yang benar Yang di Septuaginta Atau Di Teks Masoretik Yang mana Yang Yang Betanyaan yang Salah Yang mana Yang mana Yang mana Yang mana Yang mana Yang mana Yang benar Yang mana Yang salah Silahkan Ini kan Di Ilhamir Akudus Penulisnya Septuaginta Septuaginta Yang ini Masoretik Nah ini kan Di Ilhamir Akudus Yang mana Yang benar Yang mana Yang salah Ini Yudha merebut Gaza Yang ini Yudha Tidak merebut Gaza Yang mana yang benar? Abang bicara teks atau bicara Kesucian kitab suci? Loh ini kan kitab suci Bukan Kita ganti teks aja yuk Kita bahas teks yuk Ini kitab suci bukan? Hakim-hakim ini kitab suci bukan? Tunggu-tunggu Ini kan hakim-hakim Kalau abang mau bahas teksnya aku mau bahas Mau jawab Ya tunggu dulu Aku tanya Tunggu ya Hakim-hakim Tunggu-tunggu ya Hakim-hakim 118 Ini kitab suci bang Kitab suci Ini kitab suci bukan? Saya tanya dulu Alkitab sabda ini kitab suci bukan? Kita bicara Tadi bang standar Baromete Saya tanya dulu Ini kita Ini kan barometernya Kita nanti akan ke barometer Saya mau tanya dulu Kita sepakati Baromete sabda bang Kita bicara barometer Kenapa dikatakan suci Kita menanggit itu Iya nanti Iya 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 Kita akan kesitu Saya mau Kita mau sepakati dulu Yang kita pakai ini Yang kita pakai ini Kita sepakati dulu Kita pakai Tunggu-tunggu dulu Dengerin dulu bang Nggak usah Tonton Dengerin dulu Ini kitab suci atau bukan? Saya mau tanya kepada anda Hakim-hakim 1 ayat 18 Yakin itu adalah suci Dengerin dulu Kalau ada host yang ngomong Dengerin dulu Saya bisa ngemiut soalnya Ya Kalau anda nggak mau dengerin Saya bisa miut gitu loh Saya mau konfirmasi dulu Alkitab sabda ini Ya direkam ya teman-teman Ini kitab suci atau bukan kitab suci? Silahkan Jawab Menurut anda Menurut anda Jangan menurut kami Menurut anda aja deh Ya itu lah Silahkan Mungkin dia mengetahui Pengertian kitab suci bang Oh iya kitab suci Kita bukain dulu ya Apa itu kitab suci teman-teman Ya udah kita bukain Kita ngalah aja Kita Lihat ya Kitab ya Kitab suci Kitab suci itu adalah Wahyu Tuhan yang dibukukan Nah sekarang saya tanya Ini wahyu Tuhan atau bukan wahyu Tuhan? Coba Arief Jawab Barometernya dulu bang Sampai kan baru Ya ini wahyu Tuhan Ini wahyu Tuhan Atau bukan wahyu Tuhan? Saya tanya Ada ini pada saat itu bang Bahas ayatnya Kalau kita berjelas bang Saat itu Kok bicara yang nggak ada di monitor Bang Nggak nyambung nanti bang Silahkan Lah dibahas di mana Kalau nggak di monitor Di dengkul Tadi abang bilang Orang-orang suci pada saat itu Apa barometernya Kan abang bilang tadi begitu Iya Apa makna kitab suci Kalau menurut anda Kitab suci itu apa? Ada di monitor Nggak nyambung nanti Kalau orang dibawa itu Jadi nggak cerahkan Supaya kalau menurut Cerahkan bang Apakah abang benar Atau saya yang salah Biar dengerin 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 Apa makna Apa makna kitab suci Apa makna kitab suci Coba Menurut anda apa? Nanti menurut saya ya Menurut anda dulu Silahkan Yang pertama Dihilamkan roh kudus Yang kedua Saya catat Saya catat Saya catat Saya catat Biarkan yang dibawa Memutuskannya Bang Siapa benar Saya catat ya Ini ya Satu Diilami Roh kudus Roh kudus Kudus Ya penulisnya itu ya bang Kudus 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 Oke dua Ya ada saksi yang menyaksikan Ada saksi Ada saksi ya Yang menyaksikan ya Ya didengar Yang merasakan Dikabarnya Nyaksikan Oke Yang menyaksikan Yang ketiga Ya dituliskan Dituliskan oleh Dituliskan oleh Penulis pada saat itu Dituliskan oleh penulis Oke gak apa-apa Gak apa-apa Saya catat Dituliskan oleh Narasumber Yang pada saat itu Dianggap suci Narasumber Ya dituliskan Narasumber ya bang Yang dianggap Gak apa-apa Gak apa-apa Kita ikuti dulu Yang dianggap Suci Oke Suci ini apa Maksudnya Suci ini apa Yang dianggap suci Suci ini apa Menurut abang Suci adalah Ya orang bang Yang rohaninya itu bang Sudah di atas rata-rata lah bang Suci adalah Rohaninya Diatas rata-rata Di atas Gak apa-apa teman-teman Di atas Rata-rata Oke Iya Terata terus Apalagi Diuji bang Diuji dia Oleh Diuji oleh siapa Oleh orang-orang Yang pada saat itu Mengalami Menyaksikan Iya orang-orang Iya Orang-orang Yang profesional Di bidang Di bidang Aksara Ataupun tulisan-tulisan Diuji oleh profesional Oke Oke Profesional Oke udah cukup Empat aja Lima Satu lagi Apa Satu lagi Apa satu lagi Satu lagi Apa Baru Bisan Apa Dikontraskan Dengan kitab-kitab yang lain Bang Dikontraskan Dengan kitab-kitab yang lain Teraskan Teraskan Gak apa-apa Dengan kitab yang lain Kan gitu Karena ada sumber banyak ya Iya Oke Dengan kita Udah Cuma enam ini Satu lagi bang Satu lagi Tujuh Tujuh Iya Apa Telah mendapatkan kesimpulan Baru dia diterima menjadi kita subci Telah mendapatkan kesimpulan Mendapatkan kesimpulan dari siapa nih Atau muktamar atau musyawarah kudus itu bang Enggak Telah mendapatkan kesimpulan dari siapa ini Lagi muktamar Hasil muktamar atau hasil musyawarah kudus Oh Telah mendapatkan hasil musyawarah kudus gitu ya Iya Bahwa itu Hasil voting ya Voting ya Voting kudus ya Oke Stop Sekarang saya tanya Sekarang saya tanya Dikontraskan dengan kitab yang lain Ini saya catat Saya mau mengkontraskan dengan kitab yang lain Oke Sekarang saya catat dulu ya Ini tulisannya dikontraskan dengan kitab yang lain Saya tanya sekarang Paket ongge Paket yang Iya ya sebentar paket Paket yang Paket Paket Coba Ya oke ya Saya ingin mengkontraskan Saya ingin mengkontraskan Kita mengkontraskan kitab Septuaginta Kitab Septuaginta Dengan kitab Masoretic Saya ingin mengkontraskan Di kitab Masoretic Di sini tertulis Yudha merebut gasa Di kitab Septuaginta Tertulis Yudha tidak merebut gasa Pertanyaan saya Yang mana yang benar Abang bicara translate Translate subtitle Atau apa sekarang ini bang Loh ini loh Ini kan Yudha tidak merebut gasa Ini maknanya Maknanya Yudha Kitab selain Injil Pada saat itu ada banyak Injil Bang kitab-kitab beredar Itu kok bicara Loh ya Ini kan Injil Ini kan Injil Sekarang saya Saya buka Injil Yang Septuaginta Dengan Injil yang Masoretic Pertanyaan saya Yang mana yang benar Yang Injil Masoretic Atau Injil Septuaginta Itu kan teks Itu bagaimana Tahu enggak Septuaginta Itu apa tahu enggak Septuaginta Bukan bang Tidak saya tanya Tahu enggak Septuaginta Itu bang Dengan kitab yang lain Enggak saya tanya dulu deh Saya tanya dulu Tahu enggak Septuaginta Itu apa Iya kitab Yunaninya Bang Bahasa Yunaninya Kalau kitab Yunani Septuaginta Artinya apa Apa artinya Abang 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 sampaikan dulu Tahu enggak Septuaginta Itu apa Oke aku tanya Masoret Apa Masoretic Apa artinya Masoretic Kitab Masoretic Apa artinya coba Abang sampaikan aja dulu Bang silakan Ah inilah Tadi kayak gini Abang punya pendangan sendiri Sampaikan dulu Ya saya tanya Masoretic itu apa Septuaginta itu apa Masoretic itu apa Sekarang saya tanya Simple Saya enggak usah kemas Soret deh Sama Septuaginta Sekarang saya tanya Bang sampaikan saja Ini di Masoret Dengerin dulu Yang memutuskan Eh ngomong aja Dengerin dulu Ini di Masoret Ini Yudah merebut gasa Di kitab Septuaginta Yudah tidak merebut gasa Pertanyaan saya Yang mana yang benar Coba jawab Yang lain deh Aku mau ambil paket Yang mana yang kitab suci itu Yang tidak Apa yang merebut Harif Harifnya enggak 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 paham Setua kita itu apa Harif burung Atau harif biru ini Takut-kututnya salah nih Bang Harif yang kuning Atau harif yang biru ini Harif A Klik-klik 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 Nanti Kalau dilihat dari Barometer yang Disajikan oleh Bang Arif itu kan Kesimpulannya Bahwa Injil itu merupakan Hasil karya Dari manusia ya Yang kemudian Diadopsi sebagai Kitab Suci Gitu kan Tulisan-tulisan manusia Semua itu Itu musyawara Bang Bang Arif Itu musyawara Iya Berarti bukan Waju Tuhan ya Bang Arif ya Ini Deset Wajin Ataupun Masoretik itu Bukan-bukan Waju Tuhan Itu berarti ya Diem Langsung terbuntang ini Saya di mute Di mute? Sudah 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 di mute Siapa yang mute? Tidak ada yang mute disini Sudah di mute Paket Oke Ini udah Sudah Sudah unmute Ini Bang Jadi saya jawab Bang Tadi yang di Di point pertama Di ilhami Roh kudus Penulisnya Itu sudah Sudah saya katakan Tadi Jadi ada peranan Ada peranan Roh Yang dari Maha kuasa Membimbing Mengarahkan Memberikan Wahyu Begitu Jadi gak ujuk-ujuknya Dia jadi suci langsung Diterima menjadi Kitab suci Begitu Jadi ada peranan Roh Maha kuasa Di situ Untuk Memberikan Kepastian Wahyu yang benar Kepada penulis Bahwa menuliskan Apa tentang Tuhan Itu harus ada Standar Tuhannya Seperti apa Gitu Gitu Pertanyaannya Kalau anda Menyatakan Dari ilham Tuhan Bahwa kitab suci Apakah itu Langsung diterima Oleh orang-orang Yang mendengar Kau pun yang membaca Kan belum tentu Bukan firman Tuhan Maka Komunitas Halo gimana Jangan lupa Apa itu Pertanyaan Enggak Suruh-suruh Itu aja Bang Kan punya mulut Punya mulut Itu untuk Bicara Kalau cuman Gagu ya Beda ya Gagu Kaling Bang Itu Bang Jibril Gak kelihatan Itu nomor Berapa 4936 Suruh ngomong aja Suruh ngomong aja Gitu Suruh tampilin Gitu Udah ngomong aja Ngomong Hadis Sahih Muslim Nomor 4936 Tolong jelasin Suruh ngomong aja Bang Suruh ngomong aja Bang Jibril Coba ngomong dulu Gimana Ngomong dulu Baru kita jawab Iya Ngomong Suruh ngomong Dulu aja Gitu Bercuma kita Kalau gak Ngomong buat apa Gitu Kita ngomong Amat Jangan 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 Dijelahin Bang Jibril Sebelum dia Ngasih pertanyaan Secara verbal Gampang ini Sebenernya Apa sih Maksudnya Saya gak Paham Oke ya Saya Saya Tanggung jawabkan Apa yang saya Sampaikan tadi ya Teman-teman semuanya Ya Kalau ada bantahan Anda Silahkan dibantai Itu hak Anda Oke Tetapi Poin yang pertama Sudah saya jelaskan tadi Bahwa Penulis itu Diilhami Roh yang maha kuasa Ya Untuk membimbing Ya Untuk mendapatkan Kepastian Wahyu yang benar Supaya Apa yang dituliskan itu Berkenan Di hadapan Tuhan Yang maha kuasa Jadi itu penting Peranan roh kudus itu Sangat penting Dalam Seorang penulis Menuliskan tentang Ya Tuhan Begitu Jadi gak Ujuk-ujuknya Bahwa kitab suci itu Ya Diterima suci Langsung dari Atas Enggak begitu Diilhami oleh roh kudus Roh yang maha kuasa Kepada penulis Kalau Anda punya bantahan Ya silahkan dibantai Kita uji disini Biar pendengarnya memutuskan Begitu Silahkan Oke Boleh saya Gurunda-gurunda disini Boleh saya menjawab Soal pertanyaan itu Kita menguji Kesuciannya Semberapa suci Ini saya buka Cik publication ya Bapak gereja David W. Daniels ini Bikin buku soal ini Ini bapaknya nih Disini dia menceritakan Soal 1 Yohanes 57 Disini kita bisa lihat Tahun 200 Ayat 1 Yohanes 5 7 itu Tulisannya Which 3 are 1 Abis itu Di 2.50 diganti And again The Father, the Son, the Holy Spirit Is written And then di 3.50 Diganti lagi Riverku Rivernya di Corpus Scritorum Di 3.50 lagi Di Isdasius Clarus Abis itu Di 3.9 lagi Aurelius Agustin Ganti untuk Masukin Trinitism Ini Tritunggal Abis itu 4.59 Ada Consil Cartridge Diganti lagi Ini Hasil debat Abis itu Di tahun 450 Ini satu ayat loh 415 diganti lagi Consil yang tadi ya 4.5.30 ini Ortodoks Afrikan Ganti Nah jadi 3 Witness In Heaven Abis itu Ada yang versi History and Precursions Abis itu Di Vulgate Itu The 3 Heavenly Witness Ada 3 versi Di 5.30 Abis itu Di 500 diganti lagi 5.50 diganti lagi 750 diganti lagi 800 diganti lagi 1000 diganti lagi 1150 diganti lagi 1300 diganti lagi 1400 diganti lagi 1500 diganti lagi Jadi ini roh kudus Ini semua Apa di Ini roh kudusnya Dimana nih Apa gimana nih Apa gimana nih Saya Gimana dijelasin ini Silahkan bang Ya baik Ada beberapa poin Yang pertama itu kan Didiskusikan Didialogkan bang Tapi itu adalah Tokoh-tokoh Bapak-bapak rohani Yang pada saat itu Kesuciannya Gak diragukan bang Di atas rata-rata Saya bilang tadi Jadi itu Bukan bicara Perubahan Kitab tadi Tetapi Perubahan Translate Pada aksaranya Tekstualnya bang Itu hal yang Sasa-sasa aja itu bang Translate Tekstualnya Ataupun aksaranya Dipahami Mengikuti Kekinian zaman Bukan berarti Apakah kitab itu Menjadi Tidak suci Tapi kan pada Akar yang pertama Diterima dia Bahwa ini adalah Kitab suci Yang harus dibukukan Begitu Jadi pokoknya ya Tapi kita anggaplah Kita anggaplah Ini saya positif Sinting aja ya Anggaplah Semua yang 18 kali Diganti Satu ayat 18 kali Diganti Itu Kita Saya positif Sinting aja Wah memang Di rohil kudusin Memang dijaga Memang ini Memang itu Tapi gini Saya bisa jelasin lagi Saya bisa tunjukin lagi Ini yang abang bilang Kodexnya banyak La 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 Di sini Di kodex vatikanus Ini ditemukan Di abad keempat Fourth century Ya Abis itu Kita Sinaitikus About the project About the kodex Sinaitikus Yang terlengkap Yang terlengkap juga Abad 4 juga bang Oke Abis itu Di ini Sinaitikus Fourth Juga Century juga Abis itu Paris Kodex kelamorantius Ini abad ke-6 Lebih parah Abis itu Kodex epiremi receptius Ini abad 5 Lebih parah lagi Jadi Kalau kita lihat Ini tuh Dapetnya dari mana Ini tuh Dapetin Ini saya tunjukin ya Early Bible Ini keren nih Papirus-papirusnya Nah kalau kita lihat Ini gimana bang Dapetin nih Apa Ditranslate dari mana bang Iya pada saat itu Saya katakan tadi bang Itu kodex Itu kan ciri khas bang Dia ada ciri khasnya Mengikuti apa ciri khas itu Mengingguti budaya Ciri khas gimana nih Enggak Karena gak ada Gak ada urusannya bang Ini Dikatakan dia kodex Karena ada memenuhi Sebentar dong Abang tadi lagi Ngomong kan Saya gak potong Ini Yang ini abad 4 Yang ini Yang abad 2 Abad 3 Abad 4 Urusan Benang merah ke Yesusnya Mana bang Sama pengikutnya Oke saya jawab Atau gimana bang Silahkan Tapi tolong tunjukin data Jadi gini bang Kalau kita tuh Data dulu baru narasi Karena kalau narasi dulu Nanti ujungnya ngibul Coba tunjukin datanya dulu deh Atau minimal sebutin aja Ada disini Ada disini gitu Kalau kitab-kitab itu bang Disimpan di museumnya Di Israel sana itu bang Ya ini Sekarang saya tunjukin Dan ada beberapa Dipatikan Iya ini Saya tunjukin Oh berarti asumsi ya Ada disana ya Kok ada asumsi Itu kan itu Hak-hak negara itu bang Gimana maksudnya Mereka kan punya museum Untuk memilih haram Abang Yehoshua itu kan Yehoshua itu kan Bani Israel Di Di Palestina Di Yerusalem Kenapa jadi Ke Italia bang Karena penulis Penulis itu Dia kan Mobilitas dia bang Dia kan bergerak kemana saja Tempat gak menjadi suatu Apa sama dia Ketika Kenapa ke Italia bang Iya karena dia bang Mengikuti Waktu-waktu Waktu tadi Dan beberapa tempat Tunggu deh Abang protestan Abang protestan Apa katolik Saya kristen bang Saya kristen bang Protestan Kristen saya bang Iya protestan berarti Di KTP Saya bang kristen bang Silahkan bang Oh Kalau protestan Abad 16 Abang gak bisa bilang Fatikan Fatikan itu katolik bang Maksud saya bang Mereka juga Orang-orang kudus Pada saat itu Punya Abad 16 Dan menjamin Dan untuk diterima juga Sehingga Sejarah mencatat Sejarah mencatat Kitab yang Disahkan oleh Katolik Dengan kitab yang ada pada Katolik kitabnya 77 Abang kan 66 bang Ada yang 77 Ada yang 6 Itu kan katolik Abang kan protestan Abad 16 kan 66 Kitab Makanya saya bilang tadi bang Keputusan siapa Yang memutuskan itu Menjadi kitab suci Siapa itu Siapa itu Kan begitu saya bilang tadi bang Iya siapa itu Abang jadi suci dia Iya gak kucuk-kucuk Terus siapa Yang memutuskan Bapak rohani Pada saat itu Yang punya Yang punya autoritas Yang punya kapabilitas Iya jadi Ini Ini abang berarti Memang imani saja Gitu ya Kok imani saja Gimana kan itu Ya kan saya udah tunjukin Si naitikus itu Di abad keempat Manuskripnya Di abad ke-2 Ke-2 Ke-3 Abis itu gak ada hubungannya Sama Yesus Abang bilang ada di Fatikan Fatikan Italia Abang kan protestan Kitab-kitab Mana buktinya kitab-kitab Yang sama sampaikan Tadi buktikan dong Karena abang bilang Tadi Kan saya tunjukkan Itu memang sumbernya Jadi dari kodex Sinaitikus.org Memang proyek mereka Sama museum Israel Sama museum yang ada di Fatikan untuk Menyelihat itu Gimana abang ini Bang yang scanan Di scanan Yang abad ke-2 Ke-3 Itu kan dari mereka Bang Dari Israel Memang gak ada lagi Selain ini Ini abang Tipe-tipe Yang kalau kita Nih bang 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 Arief Abang ini Tipe yang Kalau saya tiketin Kita berdua nih Sekarang ke Israel Atau ke Fatikan Abis itu kita tanya Bapak gereja disitu Bapak gereja nya Bilang gak ada Abang bilang Yaudah ayo kita ketemu Yesus Gak bakalan ini Berarti abang memang Imani aja Udah gitu ya Terima aja Gak apa-apa Saya respect Kalau abang bilang Imani saja Gak apa-apa Saya respect Itu gak ada masalah Belum bicara Yesus bang Belum bicara Yesus Bicara Roh yang diilhami Roh yang diilhami Kepada orang yang penulis Roh maha kuasa Belum bicara Yesus Dari standar Pemahaman abang Tentang kesucian kitab Yang disucikan Dan dituliskan Menjadi kitab suci Apa standar abang Coba Sampaikan Enggak dirubah-rubah Enggak dirubah-rubah Siapa yang gak dirubah-rubah Apa itu Bahasa originalnya Bahasa Bahasa yang diturunkan Itu Sampai sekarang Saya masih bisa baca Dan gak dirubah-rubah Mau di Inggris Mau di Yunani Mau di Indonesia Mau di Malaysia Itu original Teknik Itu sama Bang Apa yang gak dirubah-rubah Ayatnya Ayatnya Isinya Isinya Ayat isi Enggak dirubah-rubah Iya Oke Satu Yang gak dirubah-rubah Ayat isinya itu Secara apa itu Secara 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 Aksara Atau Secara Apa Semua Keseluruhannya Secara Keseluruhan Semuanya Keseluruhan Masalah Itu Itu Masalah Masalah Itu Produk Dari Sejaman Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Sejaman Dengan 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 Para sahabat Berbeda dengan Kitab Anda Yesus di abad 1 Kitab Anda itu Baru rampung Di abad ke Sesuai Berbeda dengan Penjelasan Bang Di Abad ke Empat Ya Rampungnya Abang Jelaskan Ada 400 tahun Ayat 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 Dan isi Tidak Berubah-rubah Bapak bilang Ya Loh Ya Itu Kalau Wahyu Tuhan Seperti itu Memang Bang Namanya Itu Bukan Hasil Banyak 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 Tadi Roh Kudus Bukan Karena Setelah Menurut 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 Orang Orang Istri Setelah Menurut Itu Ada Roh Kudus Walaupun Bukan Bapak Bapak Gereja Berarti Bukan Dari Roh Kudus Ya Ruh Kudus Itu Kalau Di Al-Quran Ajaran Islam Bukan Bukan Bagian Dari Ilahi Bang Bukan Dia Ciptaan Roh Kudus Itu Ruh Kudus Cipta Tidak 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 Usah Melebar Bahas Tentang Roh Kudus Karena Anda Tidak Akan Nampai Nanti Roh Kudus Ciptaan Berarti Ya Bang Loh Iya Termasuk Roh Oke Menurut Abang Roh Kudus Ciptaan Itu Di Pandangan Iman Abang Seperti Apa Ini Melebar Namanya Mau Melebar Bukan Bukan Biar Tadi Supaya Ada Perbanding Biar 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 Pemirsa Yang Memutuskan Bang Sampai Kan Saja Iya Memlebar Apa Membahas Kritik Teg Gimana Ini Dari Tadi 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 Bang Soal Kitab Suci Saya Jawab Apa Namanya Tidak Dirubah Tidak Diganti Ganti Abis Itu Gimana Abang Udah Catat Itu Udah Terus Gimana Bantah Dulu Pernyata Bantah Dulu Pertanyaannya Gak Bantah Bang Apa Itu Kan Kitab Yang Disuci Kan Apa Dasar Membantah Nya Bang Kan Nggak Ada Tadi Udah Saya Tunjukin 18 Kali Satu Ayat Dikati Saya Nggak Bantah Bang Saya Nggak Bantah Terus Abang 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 Mem Gimana Mereka Bantah Itu Kan Di Penis Abang Itu Pandangan Iman Saya Ormati Oh Nggak Itu Disitu Disitu Esensi Kitab Suci Suci Itu Bersih Kitab Itu Buku 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 Kitab Itu Buku Suci Itu Esensinya Kitab Suci Kalau Dirubah Apa Bedanya Dengan Novel Dengan Catatan Dengan Notes Dengan Diary Apa Bedanya Kitab Suci Dengan Cerita Harry Potter Yang Hampir 20 Tahun Lalu Keluar Habis Itu Percetakan Keduanya Berubah Lagi Maknanya Ininya Karena Udah Difilimin Berubah Lagi Apa Bedanya Terjemah Disitu Esensi Kitab Suci Isinya Nggak Berubah Tapi Maknanya Bisa Berubah Nggak Banyak Nggak Bisa Isinya 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 Dan Maknanya Dan Tulisan Itu Nggak Berubah Yang Mungkin Berubah Yang Mungkin Berubah Yang Mungkin Berubah Itu Terjemah Tapi Terjemah Kitab Suci Bukan Kitab Suci Terjemah Terjemah Quran Bukan Quran Terjemahan Kitab Suci Bukan Kitab Suci Itu Terjemah Quran Bukan Itu Terjemah Jadi Zaman Sebelum 45 Ditulisnya Tempo E2 E2 Sekarang Ditulisnya Tempo Tempo Dulu Tidak Berubah Kontennya Tetapi Translate Nya Bisa Berubah Iya Translate Yang Berubah Karena Itu Kan Bahasa Berubah Dulu Tulisannya Tempo E2 Tempo E2 Sekarang Ditulis Tempo Dulu Bahasa Dengan Aksara Sama Nggak Translate Nya Bukan Kitab Yang Berubah Tapi Translate Nya Bahasa Sama Aksara Kira-kira Beda Nggak Ya Bang Maksud Gimana Bahasa Nggak 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 Biar 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 Aksara Itu Apa Aksara Itu Apa Bang Yang Ditulis Bentuk Bentuk Daripada Kata Kata Apa Aksara Aksara Itu Abang Tau Nggak Definisinya Apa Apa Yang Bentuk Bentuk Yang Ada Kata Aksara Itu Sistem Penulisan Abang Kalau Mau Berdebat Kalau Mau Berdebat Aksara Itu Sistem Penulisan Ya Allah Nih 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 Aksara KBBI Sistem Tanda Grafis Yang Digunakan Manusia Untuk Berkomunikasi Tanda Bentuk Sistem Penulisan Mbah Loh Yang Tadi Saya Sebutin Apa Setuju Itu Bukan Saya Aksara Sistem Penulisan Buset Sistem Seperti Apa Kok Sistem Penulisan Tanda Tadi Tadi Moso In Aksara Dengan Bahasa Apa Bedanya Begitu Ketangkep Oleh Karena Itu Kenapa Dia Bisa Menjadi Berbeda Karena Ditranslate Apa Mau Salahkan Sistem Gitu Biar Nggak Salah Apanya Gimana Mau Silahkan Bang Biar 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 Cari Yang Lain Cari Yang Lain Kristen Ini 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 Kayaknya Tapi Saya Saya Acungi Jempol Dengan Usaha Anda Bang Keren Apresiasi Anda Berbicaraan Al-Quran Berbicaraan Al-Quran Atau Bicara Bebel Bukan Bahwa Kenapa Tadi Katolik Dan Protestan Itu Berbeda Kitab Isi Isinya Bang Banyaknya Isi Kitab Itu Katolik 77 Yang Protestan 66 Selesai 11 11 Kitab Bedanya Ada 11 Kitab Yang Katolik Gunakan Anda Enggak Gunakan Angkat Dulu Telefon Mungkin Saudara Andum Dengar Disini Suruh Turun Kalian Bagaimana Saya Enggak Paham Terinjak Kalau Di Rum Muslim Itu Nyantai Tiba-tiba Keluarga Bilang Sebenarnya Keluarga Sudah Tahu Tapi Bedanya Beda Ketika Kita Naik Di Rum Kristen Ngejel Kayak Langsung Dikit Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Ya Salam Kenal Semua Semua Yang Di Atas Dan Di Bawa Yang Belum Kenal Saya Riko Dari Tanjung Pandan Belitung Saya Sedang Berjualan Aneka Cemilan Dari Pulau Belitung Bismillah Hirohman Hirohim Yang Kami Jual Adalah BMP Sutra Tenggiri Abon Tenggiri Kerupuk Tenggiri Dan Peletek Cumi Cumi Ada Juga Kopi Kongji Tanpa Ampas Ada Madu Pahit Madu Manis Ada Lada Hitam Buti Ada Terasi Hasbel Itu Yang Berminat Bantu Kami Silahkan Follow Kami Terlebih Dahulu Lalu WA Aja Langsung WA Ada Di Bio Karena ODE M Baca Setelah Itu Sudah Pengalaman Jadi Wilayah Indonesia Tanpa Terkecuali Dan Juga Malaysia Singapura Serta Taiwan Sudah Bisa Ya Terima Kasih Insya Allah Amanat Segitu Aja Terima Kasih Semua Semoga Murah Risiki Panjang Umur Dan Sehat Selalu Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Burga Meluruskan Tadi Ada Yang Bilang Katolik 70 72 73 Saya Meluruskan Sirian 61 Protestan 66 Roman Katolik 73 Koptik 75 Karismatik Katolik 76 Greek Orthodox 78 Epionik 81 Orthodox 86 Jadi Maksud saya Tadi mungkin Yang Karismatik Katolik Itu 76 Kitab Ya Tapi Ya itu Tadi 61 66 73 75 76 78 81 86 Tik belum Bang Jibril Tik belum Koptik Ya Bang Jibril 88 Itu Syria Saya Tahunya Ethiopik Itu 81 Bang Ardiansah Bang Abangku Disini Ijin Undur Diri Standby Aja Di bawah Jadi Bisa Sambil Beres Beres Rumah Terima kasih Benar Allah Dengan segala Firman Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 semuanya cari ilmu saya disini masih banyak ya sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masya Allah ayo teman-teman Kristen jangan menyerah naik ya tetap penyerah jangan putuskan itu selesoran hai pak arif iya bang arikum selamat sore lama gak ketemu iya hehehe hehehe bang Hiko kalau kita kamu bales wanita bang Riko bukan saya kamu bales Dem saya gak punya duit tragku bales kocorin harganya di sini sehingga yang merasa bisa membantu bisa segera gitu ya pastel mini abon tenggiri per kilonya 200.000 bolengah kerupuk tenggiri itu 250.000 boleh beli setengah peletek cumi-cumi itu 230.000 boleh beli setengah terus yang paling enak itu 250.000 boleh beli setengah empek-empek sutra tenggiri itu per bijinya 4.000 perak minimal pemesanan 40 biji jadi itulah harganya yang kira-kira bisa silahkan langsung ke WA saya yang ada di bio terima kasih cuman baru bisa Malaysia Singapura Taiwan ke Palestina bisa nggak bang nggak bisa ke Palestina itu ada yang tanya di bawah bang terasi tenggiri satu kilogramnya berapa bang Riko katanya itu di bawah terasi itu terasi dari udang terasi itu khas pulau belitung dari udang jadi perdua dia itu kembar dari dibikinnya dari kain lais itu ya dari tiker gitu wadahnya itu ada dua tumpuk sedua tumpuk itu Rp50.000 saja nah kalau copy itu belum saya cek lagi harganya Hai itu setengah COD ya enggak langsung kes ya Hai tidak bisa COD dari mulai Bang Zuma sampai hostnya ini tidak bisa COD hostnya sudah pesan PMP 40 biji kemarin dan beliau sangat suka terima kasih telah menerima 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 dan saya lihat di komal komal TKI banyak TKI saya lihat dari Malaysia dari Singapura dari Taiwan Taiwan banyak saya lihat jadi sekarang regulasinya sudah sampai ke sana Hai karena saya mencari informasi dari paket-paketan itu bisa ternyata dan saya sudah kirim Alhamdulillah sudah sampai dengan selamat Hai cuman kalau ke Taiwan itu dan ke Jepang juga itu dia harus pakai foto ID depan belakang pakai email seperti itu harus ada alamat kap berbaba berbaba apa asa latin dan juga bahasa setempat kayak Jepang huruf kanji Korea huruf kanji gitu ya ini sedang dibikin peleteknya sudah ini lihat coba lihat ya lihat di kamera pesanan bapak Pak Ian Reza ini sudah saya pakai 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 semua ini unungkos tinggal di nunggu pastelnya lagi nah ini sudah yang satu kiloknya Pak Ian Coba dilihat saya on cam dulu ya sebentar sebentar kok gelap ya kok gelap lalu ini ini kok gak dapat ya ini di kebelakangin kameranya ini kenapa ya pencet gambar abang itu pencet gambar abang gambar bang Riko pencet kemudian buka-buka video yang disidang itu dibuka saya ini kebelakangin enggak mau dia saya kepanin aja lah ya sebentar Hai tuh enggak bagus sinyalnya ini tuh malah dia kembali nah ini nih nih Pak Ian ini sudah saya lakban ada satu kilo ini skill ini sempurna eh ini setengah gelap ini setengah kok gelap benggak gelap bengguk Oh gelap ya ya tunggu 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 saya nyala lampu Nah inilah peletek itu Oh besarin host Nah inilah sepulnya tidur nah ini satu kilogram pesanan Bapak Ian Freza Oh ya pastinya belum karena ada beberapa orang juga ada di bawah ini ada beberapa orang pembelinya ada di bawah lagi ya Risa ada di bawah ini ada di tipingan yaitu orangnya itu dia Oh ya Rpza itu apa namanya itu jenis siapa itu peletek cumi-cumi Oh ya ya ini sudah saya bungkus rapi nggak mudah hancur dia nah itu pesanan orang juga belum kelar itu punya toh yang gede-gede itu ini punya orang Singapura dan orang Palembang ini punya Pak Iyar satu toples kemarin habis nih Hai set abis lam nah seperti itu ya ya inilah barangnya jaringan merupin minggu ini selesai ya pastelnya itu Hai itu itu nyemir gini sambil bergadang enak katanya Abang Iyar Reza itu kok transparan Pak Hai kami belum sanggup untuk membeli yang berwarna-warni tanah kami belum punya modal besar yang mau ngasih modal silakan untuk beli untuk mencetak plastiknya loh tapi itu kan nanti dipakai Pak pakai ini ya kardus apa dibungkuskan Bang Riko ya ya dibungkus lagi pakai kardus gini ah iya kan Bang Iyar Bukan transparan seperti itu nanti nunggu paselnya dulu baru kami pakai kardus ikan paselnya belum kelar pasel itu melintir pinggirnya itu lama soalnya kecil-kecil ya begitu yang mau ngasih modal Hai udah bikin plastik silahkan kalau kami belum sanggup paling yang pakai plastik bagus itu cuman baru satu abon tenggiri itu nah itu udah bikin itu juga bikinnya gila banyak gitu ya gitu ya ya yang memiliki risiko lebih silahkan bantu tapi kami tidak meminta sumbangan ya nggak mau kami cukup dengan mengorder udah Alhamdulillah kok gak mau mati dia ajaada di Sudah ya pemirsa Saudara-saudara dan para sahabat Dimanapun berada Sekian dulu Iklan dari kami Hari ini Ada yang Masuk Itu kiriman itu yang Yang gede itu buat Bang Ariesto Mau dibawa ke Belanda Katanya Dia pesan 8 kg Ya langsung ke WA aja ya Saudaraku Langsung ke WA aja Udah dipolo langsung ke WA Terima kasih telah menonton Kami belajar mandiri Kami tidak buka donasi Kami tidak buka sumbangan Apapun Cukup dengan membantu Usaha kami Udah Alhamdulillah Dan kami bisa tersenyum Karena bahagia Dibantu dan ditolong oleh Saudara Muslim Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Amin Amin Nanti izin undur diri dulu ya Semuanya Assalamualaikum Oke Terima kasih Waalaikumsalam Dan juga saya izin Close dulu ya Teman-teman Semuanya Assalamualaikum Terima kasih teman-teman Yang sudah tap-tap layar Yang sudah Kirim gift Dan juga sudah Apa namanya Men support ini Saya ucapkan banyak Terima kasih Teman-teman Jangan bosan-bosan Untuk Men support Saudara-saudara kita Islam yang lain juga Selain saya juga Men support Tontonlah selalu Live-live dari Saudara kita yang muslim Ya Ramaikan Komal-komal Saudara kita yang muslim Gitu ya teman-teman Oke Setuju Oke Thank you teman-teman Barakallahufikum Ini apa ini Kok ada kayak gini Oke Terima kasih Teman-teman Saya ucapkan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih.